Saat Gu yang sedang berjalan menuju anggota karavan, Murong Suedan yang lainnya juga tiba di tempat Fang Tianan dan yang lainnya berada. Saat pertama kali melihat adegan perampok melarikan diri dari kejauhan, wajahku penuh dengan ekspresi aneh. Ini tidak berarti bahwa di dunia praktisi berpengalaman, Murong Suedan yang lainnya akan merasa luar biasa ketika menghadapi anisasi seperti bandit. Sebaliknya, apa yang muncul di depan Murong Suedan yang lainnya adalah pemandangan menyedihkan setelah pertempuran. Dibandingkan dengan kehancuran yang mereka lihat dari tepi laut, pemandangan patah anggota badan dan lengan ini bahkan lebih mengganggu. Menurutku, kebetulan kelompok kita datang ke sini pada waktu yang tepat. Pada akhirnya, Murong Suedan menghela nafas seperti ini. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau tidak, tapi ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu karavan di dunia kultifator ini. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, Anda tahu, kami bahkan tidak tahu arah berjalan sebelumnya. Sudah jelas. Kamu, Murong Suedan yang lainnya perlahan-lahan kembali tenang setelah kejutan awal. Toh bagi para penggarap, mereka pernah mengalami betapapun beratnya korban jiwa. Bahkan orang-orang seperti Fang Tianan pernah memiliki pengalaman di kepung dan dibasmi oleh para pembudidaya yang jauh melampaui levelnya. Terlebih lagi, meskipun pertempuran antara karavan di depannya dan para perampok sedikit lebih sengit, itu karena kedatangannya. Fang Tianan dan partainya, menghindari kemungkinan pemusnahan seluruh pasukan. Saya harap akan ada kabar baik. Gu Yanran berkata dengan emosi di sampingnya, saya melihat kemampuan bertarung para perampok yang pergi sebelumnya tidak lemah. Bukan saja mereka tidak lemah, lanjut Murong Suedan, ada juga banyak orang sungguhan dari alam Yuan bumi di antara mereka. Bisakah kamu merasakan ini? Fang Tianan menjadi penasaran setelah mendengar ini. Kamu akan tahu hanya dengan melihat medan perang. Murong Suedan memutar matanya ke arah Fang Tianan dengan marah. Uh, Fang Tianan terdiam. Setelah melihat medan perang, Murong Suedan bisa merasakan kematian yang disebabkan oleh adegan tragis yang muncul, dan kultifator seperti apa yang dibutuhkan. Oke, kamu luar biasa. Fang Tianan bergumam pelan. Namun, saya belum mengambil tindakan apapun, tapi masih ada orang sungguhan di alam Tianyuan. Benarkah? Mata Murong Suedan berkilat penuh harap sejenak. Tanpa sadar, Murong Suedan pun melirik ke arah perginya para perampok itu. Fang Tianan hanya bisa tersenyum pahit pada pihak lain. Dia memasang ekspresi percaya atau tidak. Bagaimana? Tanya Murong Suedan setelah Gu Yang kembali ke tim. Yang pasti kita memang telah tiba di dunia praktisi yang sangat terampil. Gu Yang menjelaskan. Kamu tidak perlu mengatakan ini. Kata Murong Suedan dengan marah, seolah-olah dia mengarahkan ketidakberdayaannya pada Fang Tianan kepada Gu Yang, khususnya. Jika Murong Suedan masih memiliki keraguan-keraguan saat menghadapi Fang Tianan, maka saat menghadapi Gu Yang, Murong Suedan pasti tidak merasakan tekanan sama sekali. Jika bukan karena dunia praktisi gaohu, kesengsaraan akan muncul, pemimpin bandit di tingkat alam Tianyuan. Lalu apa yang ingin kamu tanyakan? Gu Yang bertanya pada Murong Suedan dengan suara rendah. Aku ingin tahu, apa yang dilakukan orang-orang ini, Murong Suedan menunjuk ke tempat karavan itu berada. Spesifikasinya belum jelas, kata Gu Yang sambil memikirkannya. Bahkan jika Gu Yang dan yang lainnya menyelamatkan nyawa banyak orang di karavan secara kebetulan, mereka tidak bisa begitu saja menceritakan semuanya tentang mereka begitu Gu Yang bertanya, bukan. Namun, mereka berasal dari karavan alian Sinaga, menuju ke kota Tianlong dari markas mereka. Hanya itu yang kamu tanyakan. Tanya Murong Suedan dengan ekspresi aneh di bibirnya. Tentu saja tidak mungkin hanya ini. Gu Yang tahu betul bahwa begitu senyuman aneh muncul di wajah Murong Suedan, itu berarti suasana hati Murong Suedan sedang tidak baik. Jawaban Gu Yang tidak akan seperti itu. Jika Murong Suedan puas, akan menghadapi serangan mendadak, jadi Gu Yang berkata dengan cepat, di dunia kultifator ini, pada dasarnya tidak ada kekuatan seperti Sekte. Sebaliknya, ada kekuatan kultifator dengan keluarga sebagai tubuh utamanya. Di antara keluarga teratas, biasanya ada 3 untuk 5 orang dari alam Tianyuan, dan di antara keluarga tingkat pertama, juga akan ada 1 atau 2 orang dari alam Tianyuan. Adapun keluarga kecil itu, seperti aliansi naga yang kita lihat, ada banyak aliansi seperti itu di dunia kultifator ini. Kekuatan aliansi naga hampir sebanding dengan kekuatan keluarga teratas. Itu saja, setelah mendengar ini, Murong Suedan sepertinya berpikir keras. Bahkan Fang Tianan dan Gu Yan Ran memandang Gu Yang dengan heran setelah mendengar berita tersebut. Terutama Fang Tianan, mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Gu Yang akan mendapatkannya setelah berada di sana sebentar. Setidaknya, tren umum seperti ini tentang seluruh dunia kultifator tidak diragukan lagi lebih penting bagi Fang Tianan dan partainya daripada menanyakan karavan di depan mereka dengan hati-hati, seperti mengapa karavan lewat di sini, kemana perginya, dan apa tujuannya, akan menjadi lebih penting. Lalu bagaimana kita mengatur perjalanan kita selanjutnya? Ye Yuksuan bertanya pada Gu Yang. Yah, bukankah aku harus kembali untuk membicarakan hal ini denganmu? Gu Yang berkata sambil tersenyum, setelah karavan aliansi naga bertemu perampok kali ini, luka pribadinya cukup serius. Jadi, setelah melihat kami setelah sekelompok dari orang-orang muncul, mereka bertanya apakah mereka bisa mempekerjakan kami untuk mengawal mereka. Apa tujuan mereka? Murong Sue mengerutkan kening dan bertanya, sepertinya kamu sudah menyebutkannya sebelumnya. Ini kota Tianlong. Gu Yang menjelaskan, dan kota Tianlong adalah salah satu dari tiga kota terbesar di dunia praktisi. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kita harus ragu? Ayo kita pergi ke kota Tianlong. Zhao Heng menyelah saat ini, saya belum pernah melakukan apapun untuk mengawal karavan sejauh ini. Ini sebuah pengalaman, bukan? Tentu saja, jika bukan karena karavan aliansi naga pergi ke kota Tianlong, salah satu dari tiga kota terbesar di dunia pembudidaya, Zhao Heng tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dibandingkan dengan pengalamannya sendiri, mengawal karavan lain yang tidak terkait secara alami tidaklah berarti. Kalau begitu sudah diputuskan, saat dia berbicara, Gu Yang bertanya pada Fang Tianan dan Murong Sue dengan matanya. Meskipun pendiri seluruh tim adalah Gu Yang, karena Fang Tianan dan Murong Sue adalah orang-orang nyata di alam Tianyuan, pendapat mereka masih relatif penting bagi tim. Saya tidak keberatan. Murong Sue mengerucutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Saya tidak keberatan. Fang Tianan berkata sambil berpikir, Selain itu, saya menantikan kota Tianlong. Saat dia mengatakan itu, Fang Tianan menepuk-nepuk bagasi yang dibawanya di belakangnya. Tiba-tiba, Murong Sue dan Gu Yanran mengerutkan bibir ke arah Fang Tianan, sementara Gu Yang dan yang lainnya terkeke ramah. Setelah Gu Yang mengomunikasikan keputusan semua orang dengan pemimpin karavan aliansi naga, Fang Tianan dan kelompoknya mengikuti karavan aliansi naga dan berjalan menuju kota Tianlong. Sepanjang jalan, pemahaman Fang Tianan dan orang lain tentang aliansi naga menjadi semakin mendalam. Meskipun wawasan masuk akal yang ditunjukkan oleh Fang Tianan dan timnya membuat orang-orang di aliansi naga sangat penasaran. Namun, dalam tim yang terdiri lebih dari 10 orang seperti Fang Tianan, tingkat kekuatan semua orang berada di atas orang sungguhan di alam Yuan manusia, dan mereka semua masih sangat muda, yang dengan sendirinya sudah cukup membuat orang penasaran. Fang Tianan dan yang lainnya berhenti bersikap tertutup. Jika ada waktu untuk istirahat, Fang Tianan dan yang lainnya juga akan melakukan pertukaran dengan orang-orang dari karavan aliansi naga. Lambat laun, Fang Tianan juga mengetahui tujuan karavan ini menuju kota Tianlong. Hal ini mungkin terkait dengan fakta bahwa kekuatan para kultifator di dunia kultifator ini pada umumnya luar biasa. Semua materi yang dibutuhkan oleh para kultifator sangatlah berharga di dunia kultifator ini. Tidak, barang yang diangkut dalam karavan aliansi naga ini adalah ramuan yang digunakan untuk memurnikan ramuan dan bahan untuk menyempurnakan senjata. Tentu saja, orang-orang dari aliansi naga tidak akan secara pribadi memberi tahu Fang Tianan apa yang dikawal karavan kali ini. Namun, Fang Tianan masih dapat menyimpulkan hal ini dari beberapa kata. Selain itu, selain bahan-bahan yang dibutuhkan oleh para penggarap biasa, pasti ada barang-barang di karavan ini yang bahkan didambakan oleh para penggarap di alam yuan bumi dan alam Tianyuan. Jika tidak, pikir Fang Tianan, di antara para perampok yang mencegat dan membasminya sebelumnya, tidak akan ada orang sungguhan di alam Tianyuan. Tujuan tim, kota Tianlong, akan segera mengadakan lelang akbar. Inilah alasan sebenarnya mengapa karavan aliansi naga memilih pergi ke kota Tianlong saat ini. Kadang-kadang, Fang Tianan dapat melihat banyak karavan besar dan kecil di perjalanan, juga menuju kota Tianlong. Menurut wakil pemimpin aliansi naga, lelang mendatang di kota Tianlong adalah acara besar di seluruh dunia kultifator. Mirip dengan kota Tianlong, di antara tiga kota besar, hampir setiap tahun diadakan lelang skala besar. Di antaranya, lelang yang digelar di tiga kota tersebut memiliki fokus berbeda. Sama seperti kota Tianlong, yang terpenting adalah ramuannya. Dengan cara ini, Fang Tianan tiba-tiba merasa bahwa dia penuh dengan harapan terhadap kota Tianlong yang akan dia datangi. Sejak Fang Tianan dan partainya bergabung dengan karavan aliansi naga, tampaknya keamanan seluruh karavan telah terjamin. Fang Tianan telah berjalan selama tiga hingga lima hari tanpa menemui perampokan apapun. Biar ku beritahu, apakah tidak banyak pencuri di dunia kultifator ini? Gu yang berbisik kepada Fang Tianan di sampingnya, kita pernah bertemu mereka sekali sebelumnya, yang dianggap sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Apakah menurutmu begitu? Fang Tianan memandang Gu yang dengan sedikit geli dan bertanya. Bukan begitu. Gu yang bertanya dengan heran, kamu tahu, kita belum pernah menghadapi situasi yang tidak terduga dalam beberapa hari terakhir. Belum lagi para perampok yang memiliki rana alam Tianyuan, mereka hanyalah perampok biasa. Itu karena ketika orang-orang menyelidikinya, mereka merasa bahwa kelompok kita tidak mudah untuk diserang. Mata Fang Tianan agak jauh jangkauannya dan dia berkata sambil berpikir, mungkin kita semua meremehkan karavan alian sinaga. Bagaimana? Gu yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, saya hanya memperhatikan bahwa di antara tim perampok, ada seorang kultifator alam Tianyuan. Fang Tianan menjelaskan, namun, dalam beberapa hari terakhir, dengan karavan alian sinaga, bersama-sama, saya tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada seorang penggarap alam Tianyuan yang tersembunyi di karavan. Bukan begitu, belum lagi Gu yang, bahkan Gu yang ran dan orang lain di sampingnya pun sama terkejutnya. Jika ada orang sungguhan dari alam Tianyuan di karavan alian sinaga, lalu mengapa karavan tersebut menderita banyak korban saat bertemu dengan perampok sebelumnya? Zhao Heng bertanya dengan bingung. Bagaimana menurutmu? Fang Tianan bertanya sambil melihat sekeliling, dalam keadaan apa master alam Tianyuan dalam karavan alian sinaga menahan diri untuk mengambil tindakan. Terluka, Zhao Heng berhenti dan kemudian menebak. Tidak, Gu yang ran menjawab dan berkata dengan analitis, jika dia terluka, kecuali karavan ini pernah bertemu dengan tim perampok yang sama kuatnya sebelumnya, akan ada kelompok perampok lain di karavan tersebut, pengawal menemanimu. Artinya, ada sesuatu yang sangat penting dalam karavan yang ada di tangan master alam Tianyuan ini, kata Mu Chang Tian sambil berpikir. Kalau tidak, kamu tidak bisa begitu saja melihat bawahanmu mati, kan? Ini hanya satu alasan. Mu Rong Sui berkata saat ini, alasan lain. Meskipun saya belum pernah melihat alam Tianyuan di antara para perampok, saya pikir ini lebih baik daripada alam Tianyuan di karavan. Bagi orang sungguhan, perampok itu lebih kuat, kan? Oh, Fang Tianan menatap Mu Rong Sui dengan tatapan agak terkejut. Karena, meskipun Anda memilih untuk mengambil tindakan, Anda tidak yakin sama sekali, jadi lebih baik menunggu dan melihat apa yang terjadi. Mu Rong Sui melanjutkan analisisnya, jika para perampok benar-benar bertekad mengeluarkan harga yang mahal untuk mendapatkannya adapun barang-barang yang dikawal di karavan, kehadiran Anran, orang terkuat di karavan, dapat menyebabkan serangan balik terakhir, yang juga merupakan cara untuk menghalangi para perampok. Jadi, bahkan kakak senior Mu Rong Sui, kamu juga telah memperhatikan keberadaan orang-orang nyata di alam Tianyuan di karavan. Tanya seorang kultifator dari sekte yang sama dengan Mu Rong Sui. Awalnya, kami tidak begitu yakin dengan kekuatan akhir dan tingkat kultifasi lawan. Mu Rong Sui berkata sambil berpikir, namun, karena Tianan berkata demikian, saya pikir ini adalah orang yang baru saja dipromosikan ke alam Tianyuan. Seorang praktisi. Pantas saja kakak perempuan senior berkata bahwa meskipun master alam Tianyuan ini mengambil tindakan pada saat itu, dia mungkin tidak bisa mengusir para perampok itu. Rekan adik laki-laki Mu Rong Sui berkata seolah-olah dia telah menyadarinya, jika dia ada di sini kapan menghadapi perampok biasa, salah satu dari mereka terluka secara tidak sengaja, atau energi aslinya habis. Saat menghadapi penguasa alam Tianyuan di antara para perampok, hasil akhirnya adalah seluruh pasukan benar-benar musnah. Dan jika sebagai seorang kultifator dari alam yang sama, setelah orang alam Tianyuan di karavan ini tetap memiliki kekuatan penuh dan ingin melarikan diri, maka para perampok juga akan membawa barang-barang terpenting di karavan. Dalam hal ini, saya juga menjadi semakin ingin tahu tentang apa yang dikawal karavan ini. Mukai berkata saat ini, bahkan orang-orang asli dari alam Tianyuan diberangkatkan, dan ada juga biarkan orang-orang dari aliansi naga bersedia menyerahkan nyawa anak buahnya untuk memastikan keamanan barang-barang mereka. Kalau tidak, kita, mata Zauheng tiba-tiba bergerak. Ayolah, kita tidak bisa melakukan hal kejam seperti itu. Gu yang berbicara dengan cepat dan berkata, pikirkan saja sendiri dan jangan mengatakannya dengan keras. Kalau tidak, jika aku tergerak oleh waktu, aku tidak akan melakukannya. Saya tidak tahu, kami benar-benar akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Anda tahu, ada dua orang asli alam Tianyuan di antara Fang Tianan dan partainya. Terutama kekuatan ruang yang dimiliki oleh Fang Tianan, setelah digunakan, secara alami akan memiliki keuntungan besar dibandingkan orang-orang biasa di alam Tianyuan. Gu yang telah mendengar bahwa Fang Tianan menerima pukulan dari seorang praktisi tingkat master di Pulau Es dan Api. Oh tidak, ini dua pukulan. Kecuali Fang Tianan dan Murong Sue, tingkat kekuatan Gu yang dan lainnya semuanya berada di ranah manusia Yuan dan Bumi Yuan. Dengan kekuatan seperti ini, dibandingkan dengan para perampok yang mencegat dan membasmi karavan aliansi naga sebelumnya, selain jumlahnya tidak mencukupi, mereka juga melampaui mereka dalam aspek lain. Setelah Gu yang dan kelompoknya mencegat dan membasmi karavan aliansi naga, hasil akhir dan panen seperti apa yang akan dicapai sungguh menarik. Namun, Gu yang dan yang lainnya mewakili Istana Bintang. Saat ini, tempat Gu yang dan kelompoknya berlatih berada dalam yurisdiksi Istana Bintang. Bahkan jika Gu yang dan yang lainnya dapat mencapai kesuksesan tertinggi dalam operasi intersepsi dan pembasmian ini, bagaimana mereka akan menghadapi penguasa Istana Bintang setelah kembali ke Istana Bintang. Dan jika identitas Gu yang dan lainnya terungkap di dunia kultifator ini, niscaya akan mempengaruhi reputasi Istana Bintang di dunia kultifator ini. Ini mungkin yang paling dikhawatirkan oleh Gu yang dan yang lainnya. Jika seseorang memprovokasi Fang Tianan dan yang lainnya terlebih dahulu, maka jika Fang Tianan dan kelompoknya melakukan balas dendam yang ditargetkan, itu tidak ada hubungannya dengan reputasi Star Palace. Oke, mari kita fokus pada pengalaman berikutnya di pelelangan kota Tianlong. Karena kita cukup beruntung bisa mengikuti pelelangan seperti itu, kita harus tinggal di kota Tianlong selama beberapa hari lagi. Kakak senior, apa maksudmu? Jika kita benar-benar menemukan sesuatu yang bagus, kita akan memotretnya ketika saatnya tiba. Tapi, mengingat barang yang kita bawa, sulit untuk menukarnya dengan sesuatu yang berharga, bukan? Kata Zhao Heng dengan sedikit kebingungan. Maka Anda perlu melihat apakah barang yang Anda minati sepadan dengan biayanya. Anda harus menyimpannya. Murong Sue menjelaskan, jika Anda benar-benar membutuhkannya, masih ada jalan. Meskipun itu karena Anda tidak memilikinya cukup persediaan untuk pelelangan sementara, tapi bukankah kamu masih punya poin dari Istana Bintang? Mungkinkah poin dari Istana Bintang juga bisa digunakan di sini? Zhao Heng masih sedikit bingung. Di saat yang sama, Fang Tianan dan Mukai juga menunjukkan tatapan penasaran. Titik-titik di Istana Bintang dan titik-titik di dunia luar para penggarap tidak boleh dipertukarkan, bukan? Secara alami tidak mungkin untuk menggunakan poin Istana Bintang secara langsung. Murong Sue tersenyum dan berkata, Namun, di dunia kultifator manapun dalam yurisdiksi Istana Bintang, akan ada anggota Istana Bintang, seperti kota Tian'a seperti kota naga, pasti memiliki benteng Star Palace. Ketika saatnya tiba, mata semua orang tidak bisa tidak berbinar. Siapapun yang berani berpikir seperti Zhao Heng sudah gila. Memang benar, jika Anda benar-benar menemukan bahan yang bagus dan sudah lama ingin mendapatkannya, tetapi tidak memiliki cukup sumber daya untuk menukarnya, maka mengumpulkan kekuatan dan kekayaan semua orang dan sesekali memotret satu atau dua barang masih merupakan ide yang bagus. Oke, selain itu, kecuali Fang Tian'an, yang untuk sementara waktu menukarkan semua poin Istana Bintang dengan obat-obatan herbal, orang-orang lainnya, termasuk Murong Sue dan Guyanran, yang telah meminjam sebagian poin mereka dari Fang Tian'an, semuanya memiliki poin mereka sendiri, tangannya. Dia juga memegang banyak poin Star Palace. Poin-poin seperti itu secara alami tidak berguna bagi para kultifator biasa di dunia kultifator, atau bagi sekte dan keluarga. Namun, itu bisa ditukar dengan poin yang umum di dunia kultifator ini melalui benteng yang didirikan di Istana Bintang. Sama seperti Sekte King Yun tempat Fang Tian'an berada sebelumnya, suatu ketika seorang anggota Istana Bintang di kota Masal datang ke pintu dan ingin mengakomodasi dan menukar bagian yang sesuai dari poin kontribusi Sekte King Yun, Mu Qing Shan, pemimpinnya Sekte King Yun, pasti ada 10.000 orang yang bersedia. Bagaimanapun, Istana Bintang terlalu penting bagi Sekte atau keluarga manapun di dunia kultifator. Bahkan jumlah tempat pelatihan di lapangan pelatihan bintang setiap 5 tahun dapat menentukan status kekuatan di dunia praktisi ini. Sekarang ada peluang untuk naik ke Istana Bintang, bahkan jika Sekte King Yun menderita sedikit kerugian pejabat senior Sekte King Yun pasti akan setuju untuk menukarnya. Oleh karena itu, jika Anda memiliki masalah, pergilah ke Istana Bintang. Khusus untuk murid Star Palace, dan bahkan murid langsung Star Palace seperti Fang Tianan dan Murong Sui. Setelah Anda jatuh cinta dengan barang tertentu di pelelangan kota Tianlong, meskipun tidak ada cara untuk mengambil foto barang tersebut pada saat itu, setelah itu, melalui hubungan dengan benteng yang didirikan oleh Star Palace, ada peluang besar untuk kumpulkan itemnya. Hanya saja harga untuk mendapatkan benda tersebut mungkin sedikit lebih mahal. Tak heran jika Murong Sui pun menjelaskan bahwa, selain item yang harus didapatkan, beberapa item lain yang kurang penting bahkan bisa digemari. Lakukan saja yang terbaik dan itu akan selesai. Dan begitu Anda bertemu dengan anggota tim, seseorang sangat membutuhkan materi, jadi Fang Tianan dan timnya perlu menunjukkan tekadnya untuk mendapatkan materi ini. Identitas murid Istana Bintang di dunia praktisi dalam yurisdik si Star Palace. Bagaimanapun, ia memiliki lingkaran cahaya. Fang Tianan dan yang lainnya. Karavan aliansi naga yang menyertainya tidak menghadapi ketamakan kekuatan lain di sepanjang jalan. Tetapi, kekuatan kecil itu, meskipun mereka datang dengan kekuatan penuh untuk mencegat, tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Dan kekuatan besar itu pasti akan mengeksplorasi efektivitas tempur karavan aliansi naga sebelum mengambil tindakan. Jika aura-orang sungguhan di karavan aliansi naga yang baru saja maju ke alam Tianyuan tidak terlalu jelas, maka aura-orang sungguhan di alam Tianyuan milik Murong Sui ditampilkan dengan jelas di sepanjang jalan. Dalam kata-kata Murong Sui, karena dia telah bergabung dengan karavan aliansi naga, mengapa repot-repot bertarung jika hal itu bisa dihindari? Ku bilang, temperamenmu sedikit berbeda dari dirimu yang ku kenal. Fang Tianan mau tidak mau menggodanya. Hah, tidak mengerti. Fang Tianan memiliki senyuman aneh di wajahnya, dan saat dia berbicara, dia mengerutkan bibirnya ke arah tempat Gu yang berada. Tiba-tiba, Murong Sui menatap Fang Tianan dengan kesal. Tepat ketika Fang Tianan mengira Murong Sui sedang marah, Murong Sui tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Fang Tianan jika Anda ingin melakukan ini, saya tidak keberatan, saya punya target lain untuk diserang. Uh, Fang Tianan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Meskipun saya diberkahi dengan atribut yang dan tidak terlalu takut dengan serangan atribut api, selalu ada seseorang yang mengincar saya. Perasaan ini, saya aku khawatir hanya Gu yang yang senang dengan hal itu. Huh, keluar dari mulut Murong Sui. Namun, Fang Tianan dengan hati-hati mengamati ekspresi Murong Sui saat ini, dan dia sepertinya tidak berniat menyerang, jadi dia merasa lega. Saat Fang Tianan dan yang lainnya mengobrol dan bercanda di sepanjang jalan, kadang-kadang beberapa kelompok pasukan kecil yang tidak dapat melihat dengan jelas situasi akan muncul dan menyerang karavan aliansi naga, meninggalkan Fang Tianan dan kelompoknya hampir sendirian tindakan. Setelah enam hari perjalanan, sebuah kota besar akhirnya muncul di hadapan rombongan. Itu adalah tujuan Fang Tianan dan yang lainnya kota Tianlong. Fang Tianan tidak tahu mengapa nama kota Tianlong muncul. Namun, sekilas, tidak banyak perbedaan antara keseluruhan kota dan kota masal yang pernah dilihat Fang Tianan. Hanya saja ukurannya sedikit lebih besar dari segi kota. Tentu saja, medan di mana kota Tianlong berada memberikan perasaan aneh pada Fang Tianan. Tembok kota dikelilingi oleh puncak yang mengjulang tinggi. Seluruh kota Tianlong terletak di lembah rendah. Bahkan Fang Tianan dapat melihat banyak tembok kota dibangun tepat di lereng gunung. Oleh karena itu, orang-orang dari karavan aliansi naga juga menjelaskan kepada Fang Tianan bahwa kota Tianlong yang berbeda dari kebanyakan kota karena hanya memiliki dua gerbang. Ini bukanlah hal teraneh yang dirasakan Fang Tianan. Di seluruh kota Tianlong, Fang Tianan dapat merasakan adanya fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Fang Tianan memikirkannya, seolah-olah lokasi kota Tianlong adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Ini benar-benar tempat yang indah bagi para kultivator. Gu Yang, berdiri di sisi selatan Fang Tian, melihat ke kota Tianlong dan mengatakan ini, Kenapa? Kamu juga merasakannya. Fang Tianan menoleh dan menatap Gu Yang. Mengapa saya tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang begitu kuat? Gu Yang berkata dengan niat buruk, jangan berpikir bahwa hanya karena kekuatan Anda melampaui saya, Anda dapat merasakan lebih banyak hal daripada saya. Saya tetapi para kultivator dengan atribut bumi talenta akan memiliki keuntungan yang jauh lebih besar daripada Anda selama mereka berdiri di tanah. Ayolah, bakat atribut bumimu hanyalah kebetulan. Murong Sue berkata dengan marah dari samping, jika bukan karena teknik yang kamu latih, kamu berani mengatakan bahwa kamu bisa merasakannya. Ini, ku bilang, bisakah kamu berhenti berdiri di sampingku dan mengeksposku? Kebanggaan di wajah Gu Yang sepertinya menghilang tanpa bekas dalam sekejap. Kaulah yang mengikutiku. Murong Sue memelototi Gu Yang. Ya, aku tidak mampu menyinggung perasaannya, dan aku tidak mampu menyembunyikannya. Hampir sesaat, Gu Yang menghilang dari sisi Murong Sue, lalu muncul di sisi lain Fang Tianan, dan berkata kepada Fang Tianan, wanita ah, ini hanya masalah. Bang, sebelum Gu Yang bisa menyelesaikan kata-katanya, serangan Murong Sue langsung turun, langsung mengejutkan Gu Yang. Hah, Ye Yuksuan, yang berdiri di sampingnya, berkata dengan rasa ingin tahu, jangkauan serangan instansi Sester Sue tampaknya semakin luas. Gu Yang tidak punya pilihan selain menghindari Murong Sue untuk sementara waktu. Kemudian, masih sedikit gelisah, dia dengan hati-hati mengukur jarak antara dirinya dan Murong Sue. Dia tidak bergerak sampai dia merasa relatif aman. Namun saat ini, Gu Yang tidak berani menyebutkan apapun yang berhubungan dengan Murong Sue lagi. Sekelompok orang di samping tertawa. Meski berdiri jauh, Fang Tianan sudah merasakan lokasi kota Tianlong cukup istimewa. Namun, ketika Fang Tianan mengikuti karavan aliansi naga dan benar-benar memasuki kota Tianlong, perasaan siap untuk bergerak di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Ini seharusnya tidak berhubungan dengan intensitas fluktuasi energi spiritual, kan? Fang Tianan hanya bisa mengerutkan kening. Saat berikutnya, Fang Tianan dengan berani menyebarkan kesadarannya, mencoba menemukan sumber energi yang membuat darahnya mendidih. Tetapi setelah lama mencari, dia tidak menemukan apapun. Mungkinkah tebakanku salah? Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan melihat sekeliling, terus menerus melihat sekeliling. Ayo pergi, Tianan, apa yang kamu lihat di sana? Gu Yang dan yang lainnya telah memasuki kota Tianlong. Melihat ke belakang, dia melihat Fang Tianan masih sedikit terkejut, berdiri di bawah gerbang kota, dan dengan ramah berkata, Sebuah pengingat, tidak ada wanita cantik di antara para penjaga yang menjaga kota ini. Maksudmu, jika ada wanita cantik, kamu akan tinggal di sana. Ye Yuk Suan, yang berada di samping Gu Yang, menatap Gu Yang dengan marah dan berkata dengan marah. Yah, Gu Yang berkata sambil tersenyum licik, bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa menjadi orang seperti itu? Ham, Ye Yuk Suan mendengus pelan, senang mengetahuinya. Terkikik, terkikik, di sisi lain, Murong Sue, yang berdiri di sampingnya, tersenyum liar pada Gu Yang. Pada saat ini, Fang Tianan secara alami menekan keraguan di hatinya untuk sementara dan menyusul Gu Yang dan yang lainnya. Lalu saya melihat ke kedua sisi jalan. Etalah setoko yang tak terkenal, terhitung jumlahnya tersebar. Pejalan kaki di jalan, apakah mereka petani atau orang biasa, melihat ke toko-toko di kedua sisi dengan penuh minat sesuka hati. Ini benar-benar tempat yang bagus. Jelas sekali, Fang Tianan dengan mudah menemukan bahwa di ruas jalan yang baru dia masuki dari gerbang kota, toko-toko di kedua sisi menjual kebudewa sehari-hari. Sebaliknya, ketika Fang Tianan dan yang lainnya melangkah lebih dalam, mereka secara bertahap menemukan bahwa ada juga beberapa persimpangan, termasuk beberapa toko di jalan, yang khusus untuk para petani. Ya, Gu yang setuju, tata kota seperti itu jelas dibentuk melalui perencanaan yang cermat. Jika kita berbicara tentang beberapa toko yang menargetkan praktisi, ini sepenuhnya tercampur dengan toko kebudewa sehari-hari, jadi di sebagian besar kota seperti ini, tapi tidak terlalu tepat sasaran. Namun tata letak kota Tianlong saat ini sangat memudahkan praktisi. Ini masih satu aspek. Jika keduanya dicampurkan, justru akan menimbulkan lebih banyak konflik antara petani dan masyarakat biasa. Hanya ketika kebudewa masyarakat biasa dan penggarap benar-benar terpisah dalam barang yang dijual, perselisihan antara kedua pihak dapat dihindari semaksimal mungkin. Tampaknya Star Palace telah mendirikan benteng di sini. Orang yang bertanggung jawab sangat berani dan berpandangan jauh ke depan. Ngomong-ngomong, Tianan, setelah kamu mengatakan itu, aku bertanya-tanya apakah kita harus mengambil langkah pertama. Pergi ke benteng istana bintang di sini untuk mendaftar. Zhao Heng menyela dari samping. Bagaimanapun, kami berencana untuk mengandalkan kekuatan benteng istana bintang di sini. Hei, Zhao Heng, kamu sangat yakin. Kamu akan menemukan sesuatu yang cocok untukmu di lelang berikutnya. Mu Chang Tian di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk menggoda Zhao Heng. Saya hanya membuat rencana ke depan. Zhao Heng berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, bahkan jika kita tidak pergi ke benteng Star Palace di sini sekarang, kita akan tetap pergi ke sana ketika waktunya tiba. Bagaimanapun, Fang Tianan dan kelompoknya datang ke dunia kultifator di sini untuk pelatihan. Sebagai murid istana bintang, yang terbaik adalah selalu berhubungan dengan pasukan istana bintang setempat. Oke, karena semua orang sudah mengatakannya, mari kita kirim beberapa perwakilan ke benteng Star Palace. Sedangkan orang-orang lainnya, semua orang bisa menyebar dan mengunjungi kota Tianlong sendiri terlebih dahulu. Gu Yang mempertimbangkan setelah beberapa saat, dia berkata, saya khawatir kita akan tinggal di sini selama 3-5 hari. Setidaknya, kita akan berpartisipasi dalam pelelangan di sini. Tentu, semua orang merespons dengan keras. Sebagai penggagas tim pelatihan ini, Gu Yang ditugaskan untuk pergi ke benteng istana bintang. Setelah Ye Yuksuan memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk mengikuti Murong Sue dan gadis-gadis lainnya berjalan-jalan di sekitar kota Tianlong. Selain itu, beberapa murid istana bintang dari dunia kultifator yang sama dengan Murong Sue membentuk sebuah tim. Zhao Heng, Mu Chang Tian, dan Fang Tianan membentuk sebuah tim. Sebanyak empat kelompok menghilang di Tianlong dalam sekejap. Ketika praktisi wanita dibagi menjadi sebuah tim, tentu saja ada banyak hal tidak nyaman yang perlu ditangani. Di antara para kultifator pria, tim Fang Tianan berasal dari dunia kultifator dekat kota masal, dan terdapat kesenjangan regional yang jelas dengan anggota tim lainnya. Meskipun kita semua adalah murid istana bintang dan telah menghabiskan banyak waktu berlatih bersama, secara relatif, berbelanja yang bebas dan santai semacam ini masih merupakan kelompok anggota yang relatif dekat, sehingga membentuk sebuah tim yang sesuai. Fang Tianan dan Mu Chang Tian tidak memiliki ekspresi khusus di wajah mereka, sebaliknya, wajah Zhao Heng penuh ketertarikan. Dari waktu ke waktu, dia memasuki toko-toko di kedua sisi jalan dan melihat-lihat. Ku bilang, kita tidak perlu melihat lebih dekat toko-toko kecil ini, kan? Mu Chang Tian mau tidak mau berkata kepada Zhao Heng, Fang Tianan di samping memandang Zhao Heng, jelas memikirkan hal yang sama. Apakah kamu tidak memahami hal ini? Zhao Heng menjelaskan sambil tersenyum, jika kamu benar-benar pergi ke toko khusus yang disiapkan untuk para pembudidaya, kamu dapat melihat beberapa bahan berharga, bahkan pil, del, tapi coba pikirkan, karena semuanya disiapkan untuk penggarap, pemilik toko harus sangat jelas tentang nilainya, bukan? Itu wajar. Mu Chang Tian mengangguk. Tetapi, bagaimana dengan jenis ini sekarang? Zhao Heng menjelaskan, ini tidak disiapkan secara khusus untuk orang biasa, juga tidak sengaja ditujukan untuk para praktisi. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang khusus tercampur di dalamnya, pemilik toko sendiri mungkin tidak mengetahuinya, nilai barangnya sangat tinggi, jadi kita punya lebih banyak peluang untuk menjualnya. Uh, matamu Chang Tian berbinar ketika mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, sepertinya aku mengerti maksudmu. Namun, kita juga punya banyak waktu, jadi kita bisa mencari sesuatu yang istimewa di toko seperti itu. Zhao Heng menambahkan, ini seperti menemukan jarum ditumpukan jerami, semuanya hanya masalah keberuntungan. Tentu saja. Nah, sekarang bahwa kita telah datang ke kota Tianlong, selain dapat dilihat atau tidak, kita juga perlu memahami adat istiadat dan adat istiadat di sini, dan ini dapat dilihat dari toko-toko kecil di depan kita. Itu benar-benar alasan yang bagus. Setelah mendengar ini, Fang Tianan juga tersenyum dan mengerutkan bibirnya. Mereka bertiga berkeliaran dengan santai, tanpa tujuan tertentu. Tentu saja, Mu Chang Tian dan Zhao Heng juga membeli beberapa barang selama periode ini. Meskipun barang tersebut belum tentu berharga, selain dari suvenir yang bermakna, mereka juga menambahkan beberapa barang dengan harga yang relatif murah. Hal ini dapat dianggap sebagai realisasi keinginan Zhao Heng untuk mencari kebocoran. Setelah itu, Fang Tianan dan rombongannya datang ke pasar perdagangan terbesar di kota Tianlong, yang didirikan untuk para petani. Saya harus menukar pil yang saya miliki terlebih dahulu. Di mana kalian berdua? Fang Tianan bertanya pada mereka berdua. Saya tidak punya tujuan apapun, jadi kenapa tidak ikuti saja? Mu Chang Tian berkata, pokoknya, di tempat penukaran pil pasti ada tempat yang menjual pil, obat herbal paling populer ada di sini. Oke, Zhao Heng juga menganggup dan berkata, jika waktunya tiba, saya akan melihat-lihat di sana bersama Chang Tian. Ya, Fang Tianan menjawab, pasti akan sangat sulit bagi Fang Tianan menemukan toko untuk menukar pil sendirian. Bahkan mereka bertiga sudah sampai di pintu masuk pasar perdagangan. Namun, begitu Fang Tianan bertanya kepada orang yang lewat, dia langsung mengerti lebih banyak tentang tata letak pasar perdagangan ini. Di bagian paling utara dari seluruh pasar, perdagangan obat-obatan herbal merupakan kegiatan utama. Di sebelah kawasan perdagangan jamu terdapat pasar obat mujarab di distrik barat. Area luas di tengah adalah untuk seni bela diri dan latihan, sedangkan dua area lainnya masing-masing untuk senjata dan material. Fang Tianan dan Zhao Heng harus menghela nafas, kekuatan yang mengelola kota Tianlong benar-benar berbakat. Tampaknya seluruh tata ruang kota Tianlong direncanakan dengan tertib tanpa ada kekacauan. Fang Tianan tidak begitu saja menemukan toko di pasar obat mujarab di distrik barat dan mengeluarkan obat mujarab di tasnya. Sebaliknya, dia pertama kali mengunjungi banyak toko pil bersama Zhao Heng dan Mu Chang Tian untuk menentukan nilai keseluruhan pil di dunia kultifator ini. Setelah memiliki pemahaman umum di dalam hatinya, Fang Tianan memilih toko yang relatif besar. Begitu Anda memasuki pintu, Anda dapat melihat banyak ramuan yang dipajang di konter toko, tidak hanya ramuan tingkat rendah, tetapi juga ramuan tingkat menengah. Selain itu, setiap ramuan yang ditampilkan adalah ramuan kelas atas pilihan. Ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan toko ini. Selain itu, selain memajang ramuan, Fang Tianan juga menemukan bahwa di sisi paling kiri toko, ada alkemis lain yang datang untuk memperdagangkan ramuan. Di sisi kanan toko, terbagi menjadi banyak ruangan tersendiri. Fang Tianan memperhatikan bahwa area tersibuk di seluruh toko bukanlah obat mujarab yang dijual di area tengah, atau pelanggan di paling kiri yang datang untuk menjual obat mujarab, melainkan area kecil independen di sebelah kanan, yang hampir sampai ada antrian panjang di pintu masuk beberapa ruangan kecil. Apa yang terjadi? Zhao Heng bertanya kepada orang-orang di toko. Ini adalah orang-orang yang menyiapkan ramuan mereka sendiri dan datang untuk meminta alkemis toko kami untuk memurnikan ramuan tertentu. Toko kami akan menerima sejumlah imbalan dari mereka. Pemilik toko menjelaskan, kalian bertiga, sepertinya kamu haruskah dia datang dari jauh? Ya, Zhao Heng menganggup, jika dia tidak datang dari jauh. Mengapa Anda bertanya tentang situasi di sini? Selain itu, dilihat dari luasnya kota Tianlong, jumlah pembudidaya yang datang dari jauh setiap hari sangatlah besar. Apakah mereka bertiga berencana membeli obat mujarab yang umum tersedia di pasaran, atau apakah mereka memiliki persyaratan khusus untuk obat mujarab yang mereka butuhkan? Penjaga toko yang ditanyai berkata sambil tersenyum, reputasi kami liji berada di urutan kedua tidak ada di seluruh kota Tianlong. Tidak peduli jenis ramuan apa itu, jika toko lain dapat menyediakannya, kami pasti dapat menyediakannya. Fang Tianan memperhatikan pemilik toko ini. Ketika sampai pada kalimat terakhir, wajahnya penuh kebanggaan. Tetapi, setelah kata-kata pihak lain dapat dikonfirmasi, maka toko ramuan liji ini sungguh suatu tempat yang membanggakan. Ini pada dasarnya menunjukkan bahwa liji adalah toko ramuan terbaik di seluruh kota Tianlong. Fang Tianan tidak tahu apakah dia beruntung atau memiliki penglihatan yang baik. Dia dengan santai memasuki toko obat mujarab dan tampaknya toko itu adalah toko terbaik di kota Tianlong. Tentu saja, Fang Tianan yakin bahwa kata-kata penjaga toko di toko liji ini akan sombong. Namun, melihat jumlah pembudidaya yang datang untuk meminta sang alkemis memperbaiki ramuan itu, ada cukup banyak membenarkan apa yang dikatakan pemilik toko. Fang Tianan dan mereka bertiga saling memandang. Zhao Heng dan Mu Chang Tian menyarankan agar mereka melihat ramuan di sini atau pergi ke area di mana ramuan tersebut disesuaikan secara khusus. Fang Tianan dipimpin oleh pemilik toko keruangan di sebelah kiri tempat obat mujarab dijual. Saya tidak tahu, ramuan apa yang akan Anda beli. Resepsionisnya adalah seorang lelaki tua yang terlihat cukup tua. Saat toko kami membeli ramuan, harganya akan sedikit berbeda dari toko kecil lainnya. Oh, Fang Tianan tertegun dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. Kami tidak memiliki persyaratan apapun mengenai level obat mujarab. Tidak peduli berapa tingkat obat mujarabnya, toko kami akan menerimanya. Orang tua itu pertama-tama menjelaskan kepada Fang Tianan, bagaimanapun, tingkat obat mujarab apapun akan diterima. Ada pengguna tertentu. Fang Tianan mengangguk ketika mendengar ini. Jangan berpikir bahwa obat mujarab tingkat rendah, terutama obat mujarab tingkat pertama dan kedua, tidak dapat dijual. Kenyataannya justru sebaliknya. Perlu Anda ketahui bahwa di antara kelompok pembudidaya, jumlah prajuritnya paling banyak. Begitu pula dengan toko pil yang bisa menjual pil tingkat menengah tentu bisa mendapat untung besar. Namun dibandingkan dengan toko pil tingkat rendah yang untung kecil tapi perputarannya cepat, volume transaksi di toko pil adalah berapa banyak, sebaliknya, paling mencerminkan pendapatan toko ramuan ini. Namun, dalam hal kualitas setiap ramuan, toko kami tidak akan menerima ramuan tingkat rendah. Orang tua itu melanjutkan, bahkan ramuan tingkat 5 dan 6 tidak akan diterima dalam hal kualitas, jika itu hanya dapat mencapai tingkat kualitas yang lebih rendah, harga yang kami tetapkan mungkin sedikit rendah. Dimengerti, Fang Tianan menjawab sambil tersenyum, inilah yang seharusnya. Untuk jenis obat mujarab yang sama, selama tidak menghasilkan pola obat mujarab, semakin lama disimpan maka hasil obatnya akan semakin lama hilang. Tentu saja, secara relatif, kecepatan penguapan hasil obat-obat mujarab bermutu tinggi tidak secepat obat mujarab tingkat menengah, terutama obat mujarab tingkat rendah. Terus terang, kecuali Anda memilih untuk meminum obat mujarab segera setelah dimurnikan, jika tidak, waktu penyimpanan obat mujarab tingkat rendah secara efektif adalah yang paling singkat. Selain itu, dari segi efek meminum obat mujarab, semakin baik obat mujarab, semakin efektif. Oleh karena itu, Fang Tianan merasa bahwa dia dapat sepenuhnya memahami mengapa toko obat mujarab liji tidak menerima obat mujarab berkualitas rendah. Ngomong-ngomong, saya ingin bertanya, jika saya tidak ingin menerima mata uang yang biasa digunakan di kota Tianlong, tetapi perlu menukar ramuan itu menjadi obat herbal, bisakah toko Anda menyediakannya? Fang Tianan berpikir sejenak dan diminta menukar ramuan dengan obat herbal. Orang tua itu sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan berkata, ya, bisa, tapi apakah kamu yakin perlu melakukan ini? Oke, kamu pasti seorang alkemis. Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Sebagai seorang alkemis, kamu dapat memilih jamu sendiri. Meskipun kami memiliki banyak obat herbal di toko kami, kami pasti memiliki kemampuan untuk mendapatkannya sendiri. Namun, sebagai seorang alkemis, saya harus sangat jelas bahwa ketika memurnikan ramuan, pasti akan ada kesalahan. Oleh karena itu, beberapa ramuan di toko kami ditukar dari toko lain. Jika Anda langsung menukar ramuan dengan obat herbal, Anda mungkin menderita banyak dari segi harga. Ketika Fang Tianan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pihak lain dengan heran. Fang Tianan tidak terkejut bahwa pihak lain mengetahui bahwa dia adalah seorang alkemis. Karena Fang Tianan terus-menerus mencoba menyempurnakan ramuan di kapal luar angkasa, tentu saja tidak akan ada yang aneh di depan praktisi biasa. Namun, di mata para kultifator seperti lelaki tua di depannya yang telah berurusan dengan alkemis sepanjang tahun, dia tentu saja akan bingung. Itu memancarkan aura yang dimiliki seorang alkemis. Bahkan Fang Tianan yakin bahwa lelaki tua di depannya adalah seorang alkemis yang cukup mahir dalam bidang alkimia. Fang Tianan juga mendengar Murong Sue menyebutkan bahwa beberapa ahli ramuan tua yang berpengalaman dapat menilai secara kasar tingkat pemurnian ramuan Anda hanya dengan melihat Anda. Mungkin, penilaian pastinya berada pada level seorang alkemis, dan itu sangat sulit. Namun, relatif mudah untuk menilai secara kasar waktu yang dihabiskan seorang alkemis untuk fokus pada ramuan. Setelah itu, berdasarkan waktu yang dibutuhkan masing-masing alkemis lain di daratan untuk naik ke suatu level, kita dapat menebak secara kasar level alkemis tersebut. Tentu saja, untuk situasi khusus seperti yang dialami Fang Tianan, tebakan semacam ini yang hanya berdasarkan observasi mungkin tidak akurat, tetapi cukup untuk menangani sebagian besar alkemis. Fang Tianan bertanya-tanya apakah lelaki tua di depannya telah menilai bahwa dia sudah lama tidak memurnikan ramuan. Meskipun kadang-kadang ada ramuan yang berhasil, tidak ada yang bagus ramuan menjadi mata uang, bukan? Bagaimanapun, pertumbuhan seorang alkemis, terutama pada tahap awal, menghabiskan banyak kekayaan. Apoteker ramuan tua manapun yang teliti akan senang jika praktisi berpartisipasi dalam penelitian pemurnian ramuan. Nasihat orang tua di depannya tidak diragukan lagi demi Fang Tianan, dan dia berharap Fang Tianan dapat melangkah lebih jauh dalam perjalanan alkimia. Tentu saja, di sisi lain, Fang Tianan berpikir bahwa pihak lain mungkin menyimpulkan bahwa ramuan yang ingin dia tukarkan memiliki nilai yang relatif tinggi, atau merupakan ramuan khusus. Bagaimanapun, Fang Tianan sendiri, sebagai seorang alkemis, sangat menginginkannya ada banyak saluran untuk mendapatkan obat-obatan herbal yang umum. Pada saat ini, saran tiba-tiba bahwa ramuan perlu ditukar pasti akan menimbulkan spekulasi pihak lain. Yah, sebaiknya kamu melihat ramuanku dulu. Fang Tianan berpikir sejenak dan berkata, selain itu, alasan utama aku perlu menukarnya dengan obat herbal adalah untuk mendapatkan sumber daya dan mempersiapkan pemurnian berikutnya. Obat mujarab. Lagipula, saya mungkin tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Jika saya benar-benar mencari obat herbal sendiri, pasti tidak akan cukup tepat waktu. Kadang-kadang, saya mungkin perlu mengidentifikasi obat herbal dalam jumlah besar sendiri juga memakan banyak waktu, kan? Banyak tumbuhan. Orang tua di seberangnya memandang Fang Tianan dengan keraguan di matanya. Haha, Fang Tianan tersenyum tipis, dan tanpa menjelaskan, dia langsung meletakkan bagasi di belakangnya di atas meja, lalu membukanya dengan lancar. Tiba-tiba, pemandangan di dalam tas muncul di depan mata lelaki tua itu. Bukan berarti, jika dilihat, semuanya adalah adegan ramuan. Jika itu masalahnya, maka sikap Fang Tianan terhadap ramuan terlalu biasa. Bahkan jika Fang Tianan tidak terlalu peduli dengan ramuan tanpa pola ramuan ini, dia dapat menukar ramuan ini dengan ramuan untuk terus menyempurnakan ramuan. Fang Tianan kemudian membagi semua ramuan ke dalam beberapa kategori dan memasukkannya ke dalam kotak. Orang tua Liji secara alami tahu betul bahwa kotak-kotak di bagasi yang ditunjukkan oleh Fang Tianan semuanya berisi ramuan. Namun, jelas bahwa ketika seorang ahli ramuan muda tiba-tiba menumpuk banyak kotak berisi ramuan dengan rapi dan meletakkannya di depan mata Anda, kejutan visualnya masih kuat. Apakah ini pil? Tanya lelaki tua itu sambil mengulurkan tangan dan membuka salah satu kotak. Apa yang disimpan di dalamnya adalah pil peningkat ki tingkat pertama. Terlebih lagi, sekilas, orang dapat mengetahui bahwa pil penambah ki di dalam kotak ini semuanya adalah pil tingkat pertama kelas atas, dan jumlahnya 20. Hampir seketika, ekspresi haru muncul di wajah lelaki tua bernama Liji. Ini semua adalah ramuan tingkat rendah. Fang Tianan menjelaskan, hampir semua ramuan tingkat rendah yang biasa terlihat di tempat kejadian tersedia di sini. Tentu saja, dalam hal kualitas spesifiknya, saya tidak tahu sebelumnya bahwa toko Anda membelinya akan ada batasan tertentu, jadi mungkin ada sejumlah kecil ramuan tingkat rendah di dalamnya. Jika sebagian besar ramuan ini bermutu menengah atau bahkan bermutu tinggi, kadang-kadang dicampur dengan beberapa ramuan bermutu rendah, kita dapat menerimanya. Orang tua itu menjelaskan sambil memeriksa ramuan itu Anda sebelumnya terutama ditujukan pada para alkemis yang datang ke sini khusus untuk menjual ramuan dalam jumlah kecil. Namun, jika Anda dapat menghasilkan begitu banyak ramuan sekaligus, meskipun levelnya rendah, tidak mungkin. Saat dia mengatakan ini, lelaki tua bernama Liji berkata, dia melirik Fang Tianan dengan sedikit kebingungan. Anda dapat yakin bahwa ini semua disempurnakan oleh saya dan kakak-kakak saya. Fang Tianan merenung sejenak dan berkata, selain itu, ramuan yang dipilih di sini adalah bagian dari kesuksesan. Anda dapat memeriksanya dengan cermat satu per satu, satu. Jadi, apakah kamu akan menukar semua ramuan ini dengan obat herbal? Orang tua itu sepertinya memahami sesuatu, dan berkata setelah berpikir, oke, saat aku memeriksa ramuan ini, kamu bisa menukarkan apa yang kamu butuhkan. Jamu, daftarkan mereka sebagai untuk harganya, bagaimana kalau kita melikuidasi mereka ketika waktunya tiba. Tentu, setelah Fang Tianan setuju, lelaki tua itu mulai mengamati pil yang dimurnikan oleh Fang Tianan satu per satu. Seperti yang dikatakan Fang Tianan, sebagian besar obat mujarab, semuanya berkualitas tinggi. Kadang-kadang, akan ada ramuan tingkat menengah dan tingkat rendah. Itu juga merupakan hasil penyempurnaan pertama ramuan ini oleh Fang Tianan. Lumayan, lumayan, selama proses pemeriksaan, lelaki tua Liji dengan santainya telah mengeluarkan kotak yang khusus digunakan untuk menyimpan ramuan di toko Liji, dan meletakkan semua kotak itu telah diperiksa obat mujarab dibagi menjadi beberapa kategori dan disusun menurut penampilannya. Dibandingkan dengan Fang Tianan, yang secara acak melemparkan semua pil ke dalam kotak dan memilahnya, itu terlihat jauh lebih profesional. Dan secara lebih rincin, Fang Tianan juga memperhatikan bahwa bahkan di antara pil pembersih sum-sum tingkat ketiga, tidak hanya pil pembersih sum-sum tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat rendah yang dibedakan, bahkan di antara pil pembersih sum-sum tingkat atas, lelaki tua bernama Liji, dan juga membedakan dua tingkatan. Fang Tianan memperhatikan bahwa pada pil pembersih sum-sum tingkat tinggi terbaik tingkat ketiga, lelaki tua itu menandai kata kelas atas, sedangkan pil pembersih sum-sum kelas atas lainnya hanya ditandai dengan kata kelas atas. Su memperhatikan mata Fang Tianan yang menilai, Orang tua itu menjelaskan saat kami mengumpulkan ramuan, kami hanya mengikuti rutinitas ramuan tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Selain itu, sebagian besar ramuan tingkat rendah adalah itu akan terjadi, tidak dapat dikumpulkan. Namun, hal ini tidak terjadi saat menjual. Jika Anda telah mengamati stan pajangan obat mujarab kami yang telah selesai sebelum Anda datang untuk menebus obat mujarab, Anda akan menemukan bahwa kami sebenarnya memiliki obat mujarab dari setiap tingkatan. Obat dibagi menjadi enam tingkat. Enam tingkat, Fang Tianan tertegun sejenak, dan kemudian, melihat pemandangan pil pembersih sum-sum tingkat tinggi tingkat ketiga yang dibagi menjadi dua tingkat di depannya, dia sepertinya memahami sesuatu dan mengangguk sedikit. Tentu saja, ramuan yang Anda tukarkan sekaligus memiliki kualitas yang baik, dan jumlahnya relatif banyak. Jika Anda bersedia, toko ramuan liji kami dapat menukarkannya dengan Anda dalam jangka panjang. Pria itu tampak sangat puas dengan ramuan yang ditampilkan oleh Fang Tianan, dan berkata, oleh karena itu, jika Anda memiliki ramuan yang sangat dibutuhkan, Anda juga dapat mencarinya melalui kami. Saya masih perlu memikirkan hal ini dengan hati-hati. Lagi pula, saya tidak sendirian. Fang Tianan secara alami tahu bahwa jika dia dapat menjalin kerja sama jangka panjang dengan toko obat mujarab, dia harus menyempurnakan obat mujarab untuk dirinya sendiri. Memiliki banyak manfaat. Namun, Fang Tianan tidak akan tinggal lama di kota Tianlong. Bagaimanapun, kita harus kembali ke Istana Bintang. Di sinilah Fang Tianan merasa tidak berdaya. Jika tingkat master alkimia Fang Tianan berada di alam manusia nyata, terutama di alam yuan bumi dan alam Tianyuan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa lingkungan di Istana Bintang lebih cocok bagi Fang Tianan untuk memurnikan ramuan daripada dunia luar. Bagaimanapun, para anggota Istana Bintang pada dasarnya adalah praktisi alam nyata. Sejumlah besar tumbuhan tingkat menengah dimiliki dan disimpan di Istana Bintang. Namun, secara relatif, jumlah tumbuhan tingkat rendah di Istana Bintang tidak mencukupi. Sebaliknya, di luar kota besar seperti kota Tianlong akan memiliki landasan lingkungan yang lebih cocok bagi Fang Tianan untuk memurnikan ramuan. Apa yang membuat Fang Tianan paling tidak berdaya adalah meskipun dia telah menyempurnakan sejumlah besar ramuan tingkat rendah di Istana Bintang, relatif sulit untuk mengambil tindakan. Jika tidak ada cara untuk berhasil memurnikan ramuan tingkat rendah secepat mungkin, bagaimana kita bisa membeli ramuan baru untuk memurnikan ramuan. Seharusnya, seharusnya, orang tua bernama Li Ji, setelah mendengarkan kata-kata Fang Tianan, mengangguk dan tersenyum setuju. Namun, segera setelah itu, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, Fang Tianan melirik ke bawah sadar dan melihat lelaki tua itu sedang menatap pil pemadatan Ki tingkat ketiga di tangannya. Apakah ada yang salah dengan pil konsolidasi Ki ini? Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Fang Tianan. Meskipun ramuan yang terkandung dalam tas ini semuanya disempurnakan oleh Fang Tianan, ketika Fang Tianan mengambilnya sebelumnya, prosesnya sangat cepat. Kecuali ramuan dengan pola ramuan, yang sengaja dikumpulkan oleh Fang Tianan, selama dia melihat ramuan lainnya dan merasa bahwa ramuan itu berhasil dan memiliki efek obat, Fang Tianan akan membuang semuanya ke dalam kotak yang sudah disiapkan. Namun, Fang Tianan melihat keseberang meja dan melihat pil pemandu Ki tingkat ketiga yang dipegang di tangan lelaki tua itu. Dia dapat dengan jelas merasakan aroma obat yang memancar darinya, yang merupakan karakteristik dari pil pemandu Ki. Jelas sekali, pil konsolidasi Ki seperti itu, bahkan jika Fang Tianan tidak memeriksanya dengan cermat, dapat dipastikan bahwa itu adalah pil konsolidasi Ki tingkat ketiga yang berhasil. Dan mengapa lelaki tua Li Ji ini merasa aneh? Untuk sesaat, Fang Tianan hanya bisa memandang lelaki tua itu dengan bingung. Namun, saat ini, lelaki tua itu tidak berniat menjelaskan kepada Fang Tianan. Untuk sementara, ekspresi keraguan muncul di wajahnya, dan untuk beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya penuh dengan ketakutan, kegembiraan. Akhirnya, lelaki tua itu berkata kepada Fang Tianan dengan penuh semangat ini tidak mudah, sungguh tidak mudah. Ini sebenarnya memberi saya kesempatan untuk bertemu dan wen lagi. Pola ramuan, Fang Tianan tanpa sadar mengambil pil konsolidasi Ki tingkat ketiga dari tangan lelaki tua itu dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi, sepertinya saya tidak menemukan keberadaan pola pil pada pil pemadatan Ki ini. Haha, itu karena kamu belum pernah melihat pola pil sebelumnya. Pada saat ini, lelaki tua itu masih sedikit bersemangat dan menjelaskan, tepatnya, ini adalah pil dengan setengah Ki tingkat ketiga dan wen, memperkuat ramuan. Dalam pemahaman Fang Tianan, segala jenis obat mujarab hanya memiliki empat tingkatan. Dilihat dari efek meminumnya, ada empat level tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan dan wen, yang ditingkatkan secara bertahap. Tapi lelaki tua Liji di depannya telah membagi ramuan yang dijual di toko menjadi enam tingkat sejak awal. Fang Tianan dapat memahami hal ini. Lagi pula, di antara ramuan bermutu tinggi yang sama, ada juga yang baik dan buruk. Dapat dimengerti bahwa toko yang terutama menjual ramuan akan memilih bagian-bagian terbaik dan memberi label pada ramuan tersebut sebagai ramuan kualitas terbaik. Tidak lebih dari ingin mendapat manfaat lebih. Selain itu, ramuan tingkat menengah dan tingkat rendah secara alami akan dibagi menjadi dua tingkatan untuk dijual. Tapi sekarang, apa yang terjadi dengan pola setengah elit yang muncul di mulut lelaki tua itu? Pola setengah ramuan pada dasarnya adalah nama untuk ramuan yang memiliki potensi untuk disempurnakan menjadi pola ramuan. Orang tua Liji melihat kebingungan di mata Fang Tianan dan menjelaskan, Anda dapat mengamati dengan cermat fenomena spesifik pada ramuan tersebut. Permukaan ramuan ini, Anda masih dapat membedakan secara samar-samar beberapa garis yang mirip dengan pola ramuan. Ini adalah ciri terbesar dari pola semi-obat mujarab. Selain itu, Anda perlu mengandalkan kebijaksanaan penilai untuk membuat penilaian. Umumnya, jika ada alkemis yang pernah menangani ramuan dengan pola ramuan, mereka paling sensitif terhadap ramuan dengan pola setengah ramuan. Mungkinkah kamu telah terkena pil dengan pola pil sebelum kamu tua? Fang Tianan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, orang tua di depannya tersenyum tipis dan berkata, Saat itulah aku masih muda, dan aku beruntung pernah berhubungan dengannya sekali. Saat dia mengatakan itu, mata lelaki tua itu tampak seperti itu mengungkapkan kerinduan yang tak tertandingi. Saya ingin sangat sulit untuk melihat ramuan dengan pola ramuan, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menyempurnakannya dengan tangan Anda sendiri. Hampir sebagian besar ahli ramuan tidak akan mampu melakukannya seumur hidup mereka. Ayo menyempurnakan ramuan dengan pola ramuan dengan tangan kita sendiri. Kalau begitu pil dengan pola pil sangat langka di pasaran, bukan? Fang Tianan tidak bisa menahan perasaan sedikitpun di dalam hatinya. Ini lebih dari jarang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Ambil contoh kota Tianlong. Bahkan setelah bertahun-tahun, saya belum pernah melihat pil dengan pola pil muncul. Mungkin. Apakah Anda perlu menjadi salah satu kekuatan keluarga teratas untuk melihatnya? Fang Tianan bertanya. Bahkan di antara keluarga teratas, mereka belum tentu memiliki ramuan dengan pola ramuan. Orang tua itu menjelaskan, Tentu saja, untuk alkemis atau kekuatan tertentu, begitu mereka memiliki ramuan dengan pola ramuan, pengobatan tidak akan dipublikasikan, pil dengan pola pil sungguh hebat. Fang Tianan merasa bahwa pihak lain agak terlalu menonjolkan status pil dengan pola pil. Kenapa? Kamu tidak percaya. Orang tua itu sepertinya tertarik untuk mengobrol. Selain itu, dia hampir mengidentifikasi ramuan yang dikeluarkan Fang Tianan, jadi dia tersenyum dan berkata, Kamu juga ahli ramuan, jadi, Anda harus tahu bahwa paparan jangka panjang terhadap ramuan berkualitas tinggi akan membantu pemurnian Anda sendiri, bukan? Anda seharusnya bisa mendapatkan pengalaman pemurnian dari ramuan ini. Fang Tianan merenung dan berkata, Namun, ramuan dengan pola ramuan berbeda. Tampaknya tidak ada yang istimewa tentang pembentukan pola ramuan, metode, tetapi memerlukan metode tertentu, jumlah keberuntungan. Elemen keberuntungan memang penting, tapi yang lebih penting adalah mentalitas seorang alkemis dan keadaan tidak mementingkan diri sendiri selama proses pemurnian ramuan. Orang tua itu menjelaskan, hanya semua persiapan hanya ketika bekerja dan proses pemurnian dilakukan dengan sempurna akankah ada peluang lebih besar untuk menyempurnakan ramuan dengan pola ramuan. Orang tua itu melirik ke arah Fang Tianan dan kemudian melanjutkan, Jika ada ramuan dengan pola ramuan ditempatkan di depan Anda, dan Anda telah menyentuhnya dan mengamatinya dengan cermat, maka di dalam hati Anda, Anda memiliki pemahaman umum tentang ramuan dari ramuan itu. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki kesempatan untuk memurnikan ramuan itu, Anda tidak akan memiliki gagasan seperti itu. Bagaimana ramuan ditungku alkimia bisa memiliki pola ramuan? Pola setengah ramuan? Apakah ini yang kamu maksud? Fang Tianan mengulurkan tangannya untuk menunjukkan pil konsolidasi kitingkat ketiga di tangannya. Ya, itu dia. Orang tua itu mengangguk, dan kemudian dia merasa penjelasannya terlalu spesifik. Terlebih lagi, ketika dia menilai ramuan itu sebelumnya, dia tampak agak terlalu bersemangat, jadi dia tersenyum pahit dan menambahkan, saya sekarang menyadari bahwa saya masih belum cocok untuk mengidentifikasi ramuan. Bagaimana menurutmu? Fang Tianan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, meskipun saya tidak pandai mengidentifikasi ramuan, pemahamanmu tentang ramuan tadi sangat bermanfaat. Bagaimana mungkin tidak pantas untuk mengidentifikasi ramuan? Di mana ramuannya? Elixir. Haha, lelaki Tualiji berkata sambil meringis, itu karena aku tidak bisa mengendalikan emosiku saat menilai ramuan, jadi ku bilang aku tidak cocok untuk menilai ramuan. Ya, saat dia mengatakan ini, lelaki tua bernama Liji melihat pil yang diletakkan di atas meja oleh Fang Tianan. Untuk sesaat, Fang Tianan agak memahami suasana hati lelaki tua itu. Faktanya, dari sudut pandang Fang Tianan, lelaki tua Liji di depannya sangat meyakinkan dalam pengetahuannya tentang ramuan. Bahkan jika Fang Tianan datang ke toko obat mujarab Liji untuk bertransaksi untuk pertama kalinya dan melakukan kontak awal dengan lelaki tua ini, dia dapat menilai pencapaian orang lain dalam obat mujarab dari kata-kata dan perilakunya. Selain itu, selain kecepatan lelaki tua itu dalam mengidentifikasi ramuan, mata Fang Tianan terbuka hanya dengan mengatur setiap ramuan ke dalam kategori berbeda. Jika ada kekurangan, saya khawatir dari sudut pandang pihak pengakuisisi, lelaki tua itu tidak akan mampu menahan kegembiraan batinnya dan memamerkan semua karakteristik ramuan itu. Tidak. Tepatnya, begitu dia menemukan ramuan khusus yang mirip dengan pola setengah ramuan, lelaki tua itu tidak bisa menyembunyikan pikiran batinnya. Akibatnya, Fang Tianan, penjualnya, juga mengetahui bahwa ini adalah pil konsolidasi kitingkat ketiga dengan pola setengah ramuan. Jika Fang Tianan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga saat ini, atau bahkan mengusulkan untuk tidak menjual ramuan ini, bukankah itu akan menjadi kerugian besar bagi tokoh ramuan liji? Orang tua ini juga harus menjadi seorang alkemis, kan? Memikirkan hal ini, Fang Tianan berpikir sejenak dan bertanya kepada pihak lain. Ketika dia melihat pihak lain mengangguk, Fang Tianan berkata sambil tersenyum, Sejak saya mulai, saya memutuskan jika semua obat mujarab ini ditukar dengan obat herbal, kalimat ini masih berlaku saat ini. Namun, saya tidak akan menyebutkan obat mujarab biasa, semuanya akan ditukar dengan harga normal Anda polanya, jadi bagaimana kalau menambahkan harga yang sesuai? Oke, nikmatilah. Orang tua liji menepuk meja setelah mendengar ini dan berkata dengan riang, jangan khawatir, ramuan yang disediakan oleh liji kami awalnya digunakan untuk memurnikan ramuan, jadi, selama karena termasuk dalam kisaran obat herbal yang Anda daftarkan dan tidak melebihi resep ramuan konvensional, pada dasarnya, kami di liji akan memenuhi ketentuan pertukaran Anda. Saat dia berbicara, lelaki tua itu mengambil daftar obat herbal yang ditulis oleh Fang Tianan dan membacanya dengan cermat. Apakah tidak apa-apa? Tanya Fang Tianan. Mengenai jenis ramuan, tidak ada masalah. Orang tua liji menganggup dan berkata, pada dasarnya, ramuan itu digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat rendah. Terlebih lagi, ramuan ini berbeda dari yang Anda berikan, obat-obatan dan kemungkinan resepnya juga relatif konsisten. Tampaknya Anda benar-benar siap untuk terus menyempurnakan ramuannya. Itu wajar. Jawab Fang Tianan sambil tersenyum. Ramuan yang diadaftarkan secara alami digunakan untuk memurnikan ramuan. Tentu saja, pihak lain tidak akan mengira bahwa semua ramuan ini dibutuhkan oleh Fang Tianan saja, dan ramuan tingkat rendah yang telah diambil Fang Tianan sebelumnya juga diperlukan lewat sini. Sedangkan untuk pil konsolidasi ki tingkat ketiga dengan pola setengah alkimia, Fang Tianan bahkan memiliki ramuan berpola pil dalam bentuk lengkap, jadi tidak mudah untuk peduli dengan ramuan berpola setengah alkimia ini. Oleh karena itu, Fang Tianan baru saja menambahkan beberapa tumbuhan tingkat 4 di akhir daftar herbal, serta ramuan khusus di antara tumbuhan tingkat rendah rumput erosi jantung. Namun, saya masih perlu mendiskusikan jumlah masing-masing ramuan dengan orang lain, lalu menghitung nilai kasarnya, lalu membandingkannya dengan ramuan yang Anda berikan. Orang tua itu melanjutkan, bagaimana dengan penyelesaian yang lebih rincin pada saat itu. Tentu, secara tidak sadar, Fang Tianan juga berpikir bahwa jika kesepakatan ini dapat diselesaikan, tidak hanya semua ramuan yang dikonsumsi oleh Fang Tianan saat memurnikan ramuan akan pulih, tetapi Fang Tianan juga akan dapat menghasilkan banyak uang darinya. Ini juga merupakan hasil dari keputusan yang disengaja oleh Fang Tianan. Bagaimanapun, Fang Tianan tidak menampilkan semua ramuan di Liji ini. Ketika Fang Tianan memasukkan semua ramuan ke dalam tas di Istana Bintang, dia dengan sengaja membaginya menjadi dua bagian. Di antara mereka, sebagian besar ramuan dimasukkan ke dalam bagasi. Beberapa ramuan bermutu tinggi yang tersisa dikumpulkan ke dalam kartu batas oleh Fang Tianan. Oleh karena itu, Fang Tianan menyebutkan dalam lelucon sebelumnya dengan Murong Sue dan para gadis bahwa dia dapat sepenuhnya mengandalkan pemurnian ramuan tingkat rendah untuk membayar kembali poin Istana Bintang yang mereka danai. Terutama Fang Tianan, setelah berjalan-jalan di area perdagangan kultifator kota Tianlong dan secara kasar memahami rasio pertukaran antara ramuan dan herbal, Fang Tianan menjadi lebih percaya diri tentang hal ini. Semua ramuan yang disediakan oleh Fang Tianan telah dinilai oleh orang tua Liji, dan tidak satupun dari mereka telah dikembalikan ke Fang Tianan. Sekalipun ada satu atau dua ramuan tingkat rendah, lelaki tua itu sangat baik hati dan memasukkannya ke dalam kotak yang disiapkan oleh toko. Ada pun jamu yang dibutuhkan Fang Tianan, karena jumlahnya banyak, untuk sementara, tidak peduli toko obat mujarab mana yang bisa segera menyediakan semuanya ke Fang Tianan. Kami membutuhkan sekitar dua jam untuk bersiap, kata lelaki tua di depan Fang Tianan. Segera, lelaki tua itu memberi Fang Tianan tanda terima dari toko ramuan Liji, yang mencatat informasi rincin tentang ramuan yang disediakan oleh Fang Tianan. Selama jangka waktu ini, Anda bisa berbelanja di tempat lain, atau mengunjungi toko kami dengan santai. Tidak apa-apa, Fang Tianan mengangguk, saya memiliki dua orang teman yang menunggu di lobi toko. Saya akan menemui mereka terlebih dahulu. Saya akan datang ke sini untuk membeli jamu dalam dua jam. Dan tepat ketika Fang Tianan hendak berdiri dan keluar ruangan, Fang Tianan tiba-tiba merasakan aura yang sangat istimewa mendekatinya. Kemudian, sosok hijau muda tampak melayang di hadapan Fang Tianan pas. Fang Tianan tanpa sadar mengerutkan kening. Aura khusus itu sepertinya mengaktifkan semacam energi di tubuh Fang Tianan, membuat Fang Tianan merasakan dorongan di sekujur tubuhnya untuk melepaskan belenggu Fang Tianan. Namun, ketika Fang Tianan dengan cermat memeriksa kondisi fisiknya, dia tidak menemukan apapun. Ketika Fang Tianan mengangkat matanya lagi untuk melihat sosok hijau itu, dia menemukan bahwa orang lain telah menghilang dari pandangannya. Setelah memikirkannya, Fang Tianan bangkit dan keluar dari ruangan tempat dia menukar ramuan, dan memasuki lobi toko ramuan liji. Dalam sekejap, Fang Tianan tidak bisa menahan tawa. Selama periode ketika Fang Tianan memperdagangkan obat mujarab, Zhao Heng dan Mu Chang Tian sepertinya menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Mereka berkerumun di tengah kerumunan, memegang sebuah kotak besar di tangan mereka dan berbaris. Saat mengantri, dia terus berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Ekspresi aneh di wajahnya membuat Fang Tianan menganggapnya agak lucu. Ku bilang, apa yang kalian berdua lakukan? Fang Tianan menghampiri mereka berdua dan bertanya dengan suara rendah. Hei, Tianan, kamu kembali. Zhao Heng tertegun sejenak, lalu dia bertanya kepada Fang Tianan sambil bercanda. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa bahwa kamu juga seorang alkemis, tapi kami kamu pasti tidak akan bisa, bisa untuk menyempurnakan ramuan yang akan anda sempurnakan saat ini. Oh, ada ahli ramuan seperti saya yang tidak bisa memurnikan ramuan itu. Ekspresi wajah Fang Tianan menjadi semakin penasaran. Mungkinkah kamu berencana untuk menyempurnakan beberapa ramuan tingkat menengah di sini? Namun, Fang Tianan dengan cepat menolak idenya, seharusnya tidak demikian. Ketika kami keluar, kami telah mempersiapkan diri dengan baik, dan, sejauh ini, sepertinya tidak ada hal istimewa yang terjadi selama ini. Itu terjadi, tidak perlu mengisi ulang ramuannya, kan? Hei hei, Mu Chang Tian, yang berdiri di sampingnya, memberi isyarat dengan matanya. Bagian depan tim, itu adalah ruang terpisah untuk memurnikan ramuan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa tim tempat kami berdua berada adalah tim terpanjang di seluruh aula? Awalnya, kami mengira para alkemis di sini pasti memiliki keterampilan yang luar biasa. Namun, begitu kami bertanya, kami menemukan itu lebih menarik. Hei hei. Dengan mengatakan itu, Mu Chang Tian menyerahkan kotak di tangannya kepada Fang Tianan dan berkata, Ayo, cepat lihat apakah Anda dapat mengidentifikasi dari ramuan ini jenis ramuan apa yang sedang kami sempurnakan. Ini, Fang Tianan membuka kotak itu dan melihatnya, dan segera mengerutkan kening. Ini tidak berarti bahwa ramuan yang terkandung dalam kotak Mu Chang Tian dan Zhao Hang sangat luar biasa dalam hal kualitas. Sebaliknya, dalam pandangan Fang Tianan, beberapa ramuan di sini sebenarnya tidak digunakan untuk memurnikan ramuan. Sebaliknya, ramuan tersebut bahkan bukan ramuan tingkat pertama. Bahkan untuk orang biasa, mereka hanya memiliki itu hanya memiliki efek tonik besar. Apakah ini semua dikumpulkan di toko ini? Fang Tianan bertanya. Tentu saja tidak. Zhao Hang menjelaskan, toko ini hanya menjual obat-obatan herbal. Sedangkan yang bukan obat herbal, Hei, Anda hanya bisa membelinya di luar. Ku bilang, kamu tidak bisa menebak ramuan apa yang akan kita saring, kan? Mu Chang Tian juga berkata kepada Fang Tianan dengan senyuman di wajahnya, aku akan menyempurnakan beberapa pil lagi kali ini, meskipun aku tidak membutuhkannya. Naik dan pergi ke Istana Bintang. Salah satu dari benda ini pasti bisa ditukar dengan pil tingkat menengah. Uh, Fang Tianan tampak semakin bingung. Hei, kita semua laki-laki, kamu tahu itu. Mu Chang Tian melihat ekspresi bingung Fang Tianan dan mau tidak mau menambahkan kalimat lain. Hampir seketika, Fang Tianan memahami bahwa apa yang ingin disempurnakan oleh kedua orang ini bukanlah ramuan sejati, tetapi sesuatu dengan sifat afrodisiak. Tidak heran saya menggunakan begitu banyak suplemen besar. Untuk sesaat, Fang Tianan tidak tahu harus berkata apa. Namun, Fang Tianan mengangkat matanya dan melihat ke pelakat toko obat mujarab liji. Jika kita berbicara tentang pertukaran sebelumnya, terutama pertukaran dengan orang tua yang menilai obat mujarab, toko ini memberikan kesan yang sangat baik kepada Fang Tianan. Jika itu bagus, maka, pada saat ini, keraguan lain tiba-tiba muncul di benak Fang Tianan. Apa yang terjadi dengan pemandangan yang dia lihat di depannya? Sesuai dugaan Fang Tianan, ketika Fang Tianan, diikuti oleh Mu Chang Tian dan Zhao Heng, berbaris dan memasuki ruangan tempat ramuan itu dimurnikan, ahli ramuan yang muncul di depan Fang Tianan membuat mata Fang Tianan berbinar. Fang Tianan tidak tahu bahwa ada banyak wanita di antara para alkemis. Tampaknya Gu Yan Ran dan Murong Sui, yang dikenal Fang Tianan, juga mencoba memurnikan ramuan. Hanya saja tidak banyak potensi dalam perjalanan menuju obat mujarab, jadi mereka berdua menyerah. Namun, ketika Fang Tianan memikirkannya, di antara kekuatan lain, pasti ada alkemis yang sangat cantik. Saat ini, Fang Tianan melihatnya. Sekilas, usia alkemis di depannya mungkin lebih mudah dari Fang Tianan. Apalagi penampilannya cukup menawan. Rambut panjang dan pakaian berwarna-warni menyembunyikan sebagian besar usia mudanya, dan sifat kekanak-kanakan yang dia tunjukkan sebenarnya menambah sedikit kedewasaan kulitnya yang putih dan sosoknya yang indah tidak seimbang, bahkan jika orang lain duduk di sana tidak bisa menyembunyikan keagungan di dadanya. Tanpa disadari, sebuah istilah muncul di benak Fang Tianan wajah kekanak-kanakan. Namun, pakaian pihak lain dan ekspresi wajahnya memberi kesan samar tentang kedewasaan pihak lain. Adapun keefektifan ramuan yang disempurnakan oleh pihak lain, bahkan lebih imajinatif. Tak heran, Fang Tianan mengetahui bahwa semua orang yang mengantri di tim ini adalah laki-laki. Biarpun bukan karena ramuan halus orang lain, hanya dengan melihatnya saja, aku bertanya-tanya, akan ada orang yang mau mengantri dan menunggu. Zhao Heng dan Mu Chang Tian secara alami dengan cepat meletakkan kotak di tangan mereka di atas meja. Mereka juga dengan rajin berpindah dan bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemurnian ramuan dan imbalan yang harus dibayarkan. Fang Tianan, sebaliknya, hanya berdiri di sana, memandangi alkemis dengan pakaian warna-warni di depannya, dengan linglung. Apakah Fang Tianan terkejut dengan kecantikan pihak lain? Jelas tidak. Jika memang benar demikian, Fang Tianan berpikir bahwa Gu Yan Ran dan Mukai lebih cantik daripada sang alkemis di depannya. Paling-paling, dari segi temperamen, sang alkemis dihadapannya memiliki kondisi yang lebih menarik bagi laki-laki. Belum lagi dibandingkan dengan kecantikan yang memukau seperti Murong Sue. Namun, Fang Tianan masih menatap orang lain tanpa berkedip setelah memasuki ruangan. Pada saat yang sama, dapat dikatakan bahwa ada banyak keraguan di hati Fang Tianan. Seolah-olah Fang Tianan berdiri di ruangan ini lebih lama dan lebih lama, semangat di hatinya yang baru saja muncul sebelumnya menjadi semakin kuat. Fang Tianan secara alami akrab dengan perasaan seperti itu. Jika wanita di depannya tidak mengenakan pakaian berwarna-warni, Fang Tianan akan mengira bahwa pemilik sosok hijau yang tidak sengaja dielihat adalah sang alkemis di depannya. Segera, alkemis wanita di ruangan itu juga memperhatikan tatapan Fang Tianan. Jika, sebagai seorang alkemis biasa, dia mungkin merasa sedikit tidak nyaman dipandang seperti Fang Tianan, maka wanita di depannya pasti sudah terbiasa dengan ketidaknyamanan serupa. Hal ini dapat ditentukan hanya dari penampilan pihak lain dan kemanjuran ramuan yang dimurnikan. Namun, alkemis wanita ini bisa merasakan sesuatu yang istimewa dari tatapan Fang Tianan. Hampir seketika, Fang Tianan tiba-tiba merasakan perasaan aneh di tubuhnya benar-benar hilang, seperti sosok hijau yang pernah dia lihat sebelumnya. Di toko ramuan liji, Fang Tianan berada di sisi kanan berlawanan dengan tempat di mana sang alkemis menghususkan diri dalam memurnikan ramuan untuk pelanggan. Yang di sebelah kiri disiapkan bagi pelanggan untuk menebus ramuan di depan pintu mereka, alkemis tua yang menilai ramuan yang disediakan oleh Fang Tianan hendak mengemas ramuan itu, meninggalkan ruangan, dan menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan ramuan yang terdaftar oleh Fang Tianan. Wanita berpakaian hijau memasuki ruangan dengan cepat suara. Seolah-olah wanita berbaju hijau tidak membuat gerakan sama sekali saat memasuki ruangan, sehingga tidak terlalu terlihat. Nona, kenapa kamu ada di sini? Orang tua bernama, liji, mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya sedikit terkejut. Saya baru saja datang untuk melihat ramuan macam apa yang bisa membuat Tuan Wang begitu optimis tentang hal itu. Seolah-olah saat berbicara, senyuman mempesona muncul di wajah wanita berpakaian hijau. Ini adalah ramuan pemadatan kitingkat ketiga dengan pola setengah ramuan. Tuan Wang secara alami menyerahkan ramuan di tangannya tanpa ragu-ragu. Um, setelah melihatnya dengan hati-hati, wanita berbaju hijau itu mengerutkan kening dan berkata, sepertinya tidak terlalu bagus. Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa. Haha, Tuan Wang berkata sambil tersenyum, Nona, itu karena kamu tidak tahu banyak tentang ramuan. Jika jatuh ke tangan ahli ramuan, nilai ramuan ini akan menjadi sangat tinggi. Kalau tidak, ramuan tingkat ketiga tidak terlalu penting bagi klan kita. Namun, jika digunakan untuk merekrut master ramuan, itu sangat penting. Benarkah, saat wanita berbaju hijau mendengar ini, matanya masih terlihat sedikit curiga. Mari kita begini, Tuan Wang berpikir sejenak dan berkata, jika Anda adalah seorang alkemis sejati yang lebih peduli tentang masa depan Anda di bidang ramuan, maka, dengan tanda setengah alkimia seperti itu ramuan, jika Anda membiarkan dia belajar dan bermain dengannya, dia akan memiliki peluang besar untuk menyempurnakan ramuan dengan pola ramuan. Nona, menurut Anda ini adalah hal yang baik untuk calon ahli ramuan. Bagaimana jika kita memiliki pola pil yang lengkap? Wanita berbaju hijau itu sepertinya memikirkan sesuatu. Aku bertanya tiba-tiba. Kalau hanya obat mujarab sederhana yang memiliki obat mujarab untuk melengkapi pola obat mujarab, nyatanya bagi ahli obat mujarab, belum bisa dipastikan apakah obat tersebut dapat memurnikan obat mujarab dengan tingkat yang sama. Tuan Wang menjelaskan, jika tidak, jika demikian, alkemis manapun, begitu dia mendapatkan ramuan dengan pola ramuan, dapat menemukan metode khusus untuk menyempurnakan ramuan dengan pola ramuan. Pola ramuan itu terlalu biasa bagi seorang alkemis. Apa maksudmu, Tuan Wang? Wanita berbaju hijau itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, dengan tambahan ramuan pola setengah ramuan yang kita miliki di tangan kita, hasilnya mungkin berbeda. Tuan Wang melihat lagi ramuan pola setengah ramuan di tangan wanita berbaju hijau pil konsolidasi tingkat berkata sambil tersenyum, dapat dikatakan bahwa ramuan dengan pola setengah ramuan lebih berharga daripada ramuan dengan pola ramuan lengkap hanya dari sudut pandang referensi dan penelitian. Adalah ramuan dengan pola setengah ramuan. Bagi sang alkemis, itu hanya dapat digunakan sebagai referensi untuk menemukan arah umum, dan ditambah dengan ramuan dengan pola ramuan yang lengkap, dapat memberikan hasil akhir kepada sang alkemis. Jika sang alkemis menginginkannya untuk menyempurnakan ramuan dengan pola ramuan, peluangnya akan lebih besar. Kalau kamu memberitahuku, kita masih perlu mendapatkan pil dengan pola pil yang lengkap. Wanita berbaju hijau itu mengerucutkan bibirnya dan bergumam. Yang terbaik adalah menjadi pil konsolidasi kitingkat ketiga. Tuan Wang menambahkan di sampingnya. Kemudian, ketika dia melihat wanita berbaju hijau, matanya tiba-tiba berbinar dan dia bertanya, Nona, apakah Anda tahu di mana ada pola pil lengkap? Obat mujarab. Baiklah, wanita berbaju hijau itu ragu-ragu sejenak dan berkata, saya baru mendapat kabar bahwa di lelang ini mungkin ada pil dengan pola pil. Kita harus menunggu dan melihat detailnya. Kalau begitu, kita harus merencanakan pelelangan ini dengan hati-hati. Wang Lao mendengar ini, matanya berkedip beberapa saat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, Tuan Wang, pria yang baru saja keluar seharusnya adalah alkemis yang menyempurnakan ramuan setengah bertanda ini, kan? Setelah merenung sejenak, wanita berbaju hijau tiba-tiba bertanya, apakah kami perlu mengirimkannya? Seseorang untuk ditindaklanjuti dan diselidiki. Dia, Tuan Wang memikirkannya dan berkata, dia benar-benar terlalu mudah. Dilihat dari ramuan yang dia berikan kali ini, meskipun semuanya adalah ramuan tingkat rendah, kualitasnya sangat tinggi. Dia seharusnya hanya seseorang mereka harus dipilih dari sejumlah besar alkemis yang dilatih oleh kekuatan ini, dan alkemis yang kita butuhkan setidaknya harus berada di alam Tianyuan. Ya, wanita berbaju hijau itu juga menghela nafas, waktu yang tersisa bagi kita benar-benar hampir habis. Jika beberapa ramuan yang dijual Fang Tianan dalam transaksi ini adalah ramuan tingkat menengah, seperti ramuan tingkat keempat, tingkat kelima, atau bahkan ke enam, akan sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dari Liji Toko Ramuan akan lebih memperhatikan Fang Tianan. Bahkan Tuan Wang dapat membayangkan jika bukan karena penemuan ramuan setengah tanda di antara tumpukan ramuan, wanita berbaju hijau di toko ramuan Liji tidak akan datang ke tempat kejadian untuk memeriksanya secara langsung. Ditanyakan, sangat sulit bagi alkemis tingkat rendah untuk menerobos dan menjadi alkemis tingkat menengah. Alasan terbesarnya adalah ramuan tingkat rendah hanya menargetkan energi dalam tubuh kultifator, sedangkan ramuan tingkat menengah menargetkan energi sebenarnya dalam tubuh kultifator. Perbedaan antara kekuatan dan energi sejati menentukan betapa sulitnya bagi seorang alkemis untuk berpindah dari level rendah ke level menengah. Sama sekali tidak lebih mudah daripada seorang kultifator biasa untuk menerobos dari level prajurit ke kondisi manusia nyata. Tidak peduli betapa hebatnya Fang Tianan dalam menyempurnakan alkimia, orang-orang Liji akan kehilangan minat ketika mereka yakin bahwa Fang Tianan hanyalah seorang alkemis tingkat rendah. Khususnya, toko obat mujarab Liji membutuhkan obat mujarab tingkat 6 di alam Tianyuan. Tepatnya, di antara para alkemis yang diperhatikan oleh toko alkemis Liji, yang level terendah semuanya adalah alkemis alam Tianyuan. Jika tidak, tidak ada banyak perbedaan antara memiliki satu alkemis lagi dan mengurangi satu alkemis di toko ramuan Liji. Akan sangat bagus jika kita berhasil menemukan alkemis tingkat 7 untuk melayani kita. Wanita berbaju hijau menghela nafas dengan bingung, Tuan Wang, Anda mengatakan bahwa kita benar-benar perlu bergabung dengan kekuatan teratas itu. Butuh bantuan. Ini sulit. Tuan Wang memikirkannya sejenak dan berkata, bahkan di antara kekuatan teratas, tidak terlalu banyak alkemis tingkat master. Adapun mereka yang ingin menyempurnakan alkemis tingkat master dengan pola alkimia, alkemis bahkan lebih jarang lagi. Sejauh yang saya tahu, bahkan di antara kekuatan seperti Star Palace dan Fire Cloud Palace, hanya ada segelintir orang yang bisa memurnikan ramuan tingkat master, dan tidak satupun dari orang-orang ini yang bisa anggota kuat dari pasukan top ini. Apa gunanya menemukan mereka? Aduh, wanita berbaju hijau itu menghela nafas sedikit ketika dia mendengar ini, dan kerutannya membuat Tuan Wang merasa sedikit tertekan. Mengapa kita, Clan Ibel, tidak memiliki cara untuk memurnikan ramuan itu? Ini, mendengar ini, Tuan Wang mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum masam, mungkin inilah perbedaan fisiknya. Dapat dikatakan bahwa topik wanita berbaju hijau adalah keraguan paling umum yang dipikirkan oleh Clan Ibel selama ribuan tahun. Tuan Wang juga merangkum banyak pengalaman di dalam hatinya. Namun, dalam analisa terakhir, itu karena fisik Clan Ibel berbeda dengan kultifator manusia. Ini juga merupakan kenyataan yang tidak bisa diubah. Selain itu, Tuan Wang juga bergumam di dalam hatinya bahkan jika orang-orang dari Clan Ibel dapat memurnikan ramuan, siapa yang dapat menjamin bahwa di antara anggota Clan Ibel yang memurnikan ramuan, mereka akan dapat memurnikan ramuan dengan pola ramuan. Ramuan dari alam Grandmaster. Namun, setelah melihat kepahitan di wajah wanita berpakaian hijau, Tuan Wang sepertinya memikirkan keinginan wanita berpakaian hijau itu untuk seorang alkemis yang bisa memurnikan ramuan dengan pola ramuan, dan mau tidak mau menghiburnya dan, beberapa dari kalian anggota Clan Ibel sudah mulai mencoba menyempurnakan ramuan itu. Jika kalian bersih keras, kalian mungkin tidak dapat menemukan cara yang tepat. Apakah anda berbicara tentang Sister Kaidai? Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah wanita berbaju hijau, dia tidak memurnikan pil. Tuan Wang, anda serius? Mengapa anda hanya mengatakan ini gilirannya? Saat dia berbicara, sedikit rasa malu muncul di wajah wanita berbaju hijau. Haha, Tuan Wang berkata sambil tersenyum, tidak peduli apakah Nona Kadis sedang bermain-main atau tidak, menurutku, benda yang dia sempurnakan adalah salah satu ramuan. Meskipun, dari segi efektivitas, agak aneh, eh, sedikit istimewa. Tidak dapat disangkal bahwa dia juga menyempurnakan ramuan untuk Clan Ibel, menemukan cara yang efektif, dan telah mencobanya. Oke, itu karena Tuan Wang sangat menghargai Sister Kaidi sehingga dia akan mencobanya di toko sesuai pesanan anda. Wanita berbaju hijau berkata tanpa daya, tidak bisakah dia menemukan tempat pribadi, lanjutkan. Ya, ya, Tuan Wang mempertimbangkannya sejenak dan berkata, namun, saya tetap bersikeras bahwa memurnikan ramuan di depan umum adalah cara terbaik untuk meningkatkan pengalaman seorang alkemis. Ketika wanita berbaju hijau mendengar ini, dia hanya bisa menatap uang tanpa daya dan tidak bisa berkata-kata. Fang Tianan tidak tahu apa yang terjadi di ruangan yang digunakan untuk berdagang ramuan dengannya di toko ramuan liji setelah dia pergi. Dan wanita berbaju hijau yang dilihatnya sekilas akhirnya memasuki ruangan. Pada saat ini, Fang Tianan memandang wanita dengan pakaian berwarna-warni di depannya dengan keraguan. Itulah wanita yang diminta oleh Zhao Heng dan Mu Chang Tian untuk menyempurnakan ramuannya. Fang Tianan memperhatikan ada nama bagus tertulis di meja di depannya Kaidai. Selain itu, alkemis bernama Kaidai hanyalah seorang alkemis tingkat pertama. Terus terang, saya baru belajar cara memurnikan ramuan. Fang Tianan sebelumnya mengetahui dari para praktisi yang mengantri bahwa kemunculan Kaidai hanya dalam waktu setengah bulan terakhir untuk toko ramuan liji. Meski begitu, setiap kali nona Kaidai duduk di kamar sebelah kanan toko ramuan liji, selalu ada antrian panjang di pintu kamarnya. Dapat dikatakan bahwa ramuan yang dimurnikan oleh wanita bernama Kaidai ini dengan mudah memikat hati sebagian besar praktisi pria. Memikirkan efek afrodisiak, bahkan Fang Tianan hanya bisa memandang Zhao Heng dan Mucang Tian dengan senyum masam. Tampaknya dalam sekejap, dia mengerti mengapa nona Kaidi tertarik dengan begitu banyak pelanggan pria yang dicari. Namun, dalam hati Fang Tianan, dia selalu bertanya-tanya tentang kegelisahan aneh di hatinya saat pertama kali melihat Kaidai. Apakah itu ilusi atau bukan? Apakah ada hubungan khusus antara wanita bernama Kaidai dan wanita berpakaian cabul yang dilirik Fang Tianan dan dirinya sendiri? Zhao Heng dan Mucang Tianan masih bertanya kepada Kaidai tentang kemanjuran ramuan yang perlu mereka sempurnakan, serta hadiahnya setelah pemurnian berhasil. Bukan karena Zhao Heng dan Mucang Tianan sengaja mendekati Kaidai untuk mencari kesempatan berbicara, tapi itu adalah aturan Kaidai untuk memurnikan ramuan dan sebagian besar alkemis. Ada perbedaan. Suatu ketika seorang alkemis biasa duduk di toko tertentu dan memurnikan ramuan sesuai dengan kebudewa pelanggan. Pelanggan harus menyiapkan bahan untuk menyempurnakan ramuan tersebut atau bayar di toko ini. Setelah mengumpulkan semua chip untuk memurnikan ramuan, sang alkemis akan memurnikannya. Setelah berhasil, tidak peduli berapa banyak ramuan yang dimurnikan, Anda hanya perlu membayar satu ramuan kepada pelanggan dan sisanya dianggap sebagai hadiah sang alkemis sendiri. Jika pemurnian gagal, maka atas nama sang alkemis, toko akan mengembalikan sepersepuluh dari nilai ramuan tersebut kepada pelanggan. Lagi pula, tidak ada alkemis yang berani mengatakan bahwa dia akan berhasil memurnikan ramuan. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, kecuali obat mujarab yang relatif tidak lazim, praktisi tidak akan pergi ke alkemis untuk menyesuaikannya, sebaliknya, mereka lebih terbiasa membelinya langsung di toko obat mujarab. Dengan cara ini, risikonya pasti akan jauh lebih kecil. Namun, saat Kaidai memurnikan ramuan, karena efek obat mujarab yang berbeda, meskipun dia hanya seorang alkemis tingkat pertama, Kaidai masih akan menerima beberapa hadiah tambahan. Secara khusus, itu tergantung pada harga yang dapat diberikan pelanggan. Apa yang dikomunikasikan Zhao Heng dan Mucang Tian dengan Kaidai saat ini adalah hadiah seperti apa yang perlu mereka berikan. Sederhananya, Kaidai sendiri tidak mengajukan tuntutan apapun. Sebaliknya, Zhao Heng dan Mucang Tian berinisiatif mengusulkan berapa harga yang bersedia mereka bayarkan untuk ramuan halus berikutnya. Jika Kaidai tidak puas, Zhao Heng dan Mucang Tian pasti perlu mengubah gaji mereka. Di antaranya bisa berupa jamu, bahan, atau bahkan obat mujarab lainnya. Untuk sesaat, Zhao Heng dan Mucang Tian bertingkah sangat antusias, tetapi Fang Tianan, yang mengikuti mereka, memasang ekspresi lebih aneh di wajahnya. Gadis kupu-kupu warna-warni di depanku sepertinya tidak sederhana. Metode pemberian remunerasi sepenuhnya secara proaktif oleh pelanggan pasti memungkinkan Kaidai menduduki posisi yang paling diuntungkan. Apalagi Kaidai juga memiliki hak veto. Ini seperti Fang Tianan merenung, seolah-olah memperbaiki ramuan itu atau tidak sepenuhnya bergantung pada keinginan Kaidai sendiri. Jika dia tidak ingin memperbaikinya, tidak peduli berapa banyak hadiah yang Anda berikan, tidak peduli seberapa bagus ramuan, bahan, del, dia dapat mengabaikannya. Selain itu, Fang Tianan samar-samar merasa bahwa Kaidai sangat percaya diri dengan keberhasilan ramuan yang akan dia sempurnakan. Dengan cara ini, Kaidai dapat menghadapinya dengan tenang dalam negosiasi sebelum menyempurnakannya. Setelah Zhao Heng dan Mu Chang Tian masing-masing membayar harga ramuan tingkat kelima, Kaidai akhirnya menganggup puas dan mulai menyempurnakan ramuan tersebut. Memperbaiki di hadapan semua orang, Zhao Heng sedikit terkejut. Adapun para alkemis lainnya, bahkan jika mereka menerima ramuan yang disediakan oleh pelanggan, mereka tidak akan memurnikan ramuan tersebut di depan umum. Setidaknya, mereka tidak akan tinggal di ruangan yang sama dengan pelanggan dan menjalani semua proses pemurnian ramuan. Ditampilkan di depan pelanggan, jika pemurnian berhasil, sang alkemis secara alami perlu memberikan ramuan yang berhasil kepada pelanggan jika pemurnian gagal, sang alkemis juga perlu menyediakan ampas kepada pelanggan setelah pemurnian yang gagal untuk memfasilitasi pemeriksaan akhir pelanggan. Dapat dikatakan bahwa ini pada dasarnya adalah prosedur meminta para alkemis untuk menyempurnakan ramuan tertentu di daratan. Lalu bagaimana dengan kupu-kupu warna-warni di depanku? Ternyata obat mujarab tersebut sedang dimurnikan langsung di depan pelanggan. Untuk sesaat, Zhao Heng, Mu Chang Tian, dan Fang Tianan saling memandang, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Namun tak lama kemudian, mereka bertiga mengerti kenapa ada antrian panjang di pintu kamar Kaidai. Memurnikan ramuan bukanlah lelucon, pasti memakan waktu lama. Bahkan jika Anda hanya menyempurnakan ramuan tingkat pertama. Namun, yang sekali lagi melebihi ekspektasi Fang Tianan dan yang lainnya adalah Kaidai sangat cepat saat menyempurnakan ramuannya. Alasan mengapa Fang Tianan percaya bahwa ramuan afrodisiak khusus yang dimurnikan oleh Kaidai bukanlah ramuan dalam arti sebenarnya justru karena ketika dimurnikan, meskipun juga melewati tungku alkimia, itu dilakukan dengan bantuan tungku alkimia. Wadah seperti itu dapat mengintegrasikan khasiat obat dari semua bahan secara maksimal, sehingga memadatkan sesuatu yang mirip dengan bentuk ramuan. Saat alkemis di daratan memurnikan ramuan, pertama-tama mereka harus mengekstrak esensi dari semua tumbuhan, lalu menggunakan energi sebenarnya di tubuh mereka untuk meningkatkan suhu di tungku alkimia, dan kemudian memasukkan semua tumbuhan ke dalam tungku alkimia. Intisari Jamu mengalami perubahan kompleks dalam bentuk tertentu untuk memadatkan ramuannya. Pada dasarnya ada perbedaan yang jelas antara kedua pihak. Pantas saja dia bisa memurnikan ramuan itu langsung di depan semua orang. Fang Tianan bergumam diam-diam. Selain teknik khusus Kaidai selama proses pemurnian, Fang Tianan tidak bisa merasakannya sama sekali ke dalam tungku alkimia. Adapun tungku alkimia yang ditempatkan di depan Kaidai, Fang Tianan juga merasakan keistimewaannya. Berbeda dengan tungku alkimia yang digunakan oleh alkemis biasa di daratan, Fang Tianan selalu merasa tidak bisa menggunakan tungku alkimia yang ditempatkan di depan Kaidai. Sebab, tidak ada penggunaan energi nyata untuk mengatur suhu di tungku alkimia. Tepatnya, menurut Fang Tianan, tungku alkimia seperti itu tidak bisa disebut tungku alkimia. Tanpa sadar, Fang Tianan memusatkan perhatiannya pada metode Kaidai dalam menggabungkan ramuan herbal di tungku alkimia. Fang Tianan dapat merasakan dari gerakan Kaidai bahwa sepertinya ada kekuatan yang mirip dengan energi sejati yang terus-menerus memurnikan ramuan di tungku alkimia. Perasaan ini membuat Fang Tianan sangat aneh. Saat berikutnya, Fang Tianan membuka mulutnya karena terkejut dan menatap Kaidai dengan tatapan kosong, tidak bisa berkata-kata. Tepat ketika ramuan afrodisiak di tungku alkimia akan segera terbentuk, Fang Tianan merasa bahwa Kaidai sedang membentuk formasi di tungku alkimia. 430 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.